Aku gak bisa liat kameranya Kak Dani, yang lain bisa Ero bisa liat Kak Dani Aku juga belum bisa Belum muncul nih mas mukanya Halo Kak Hani dari Jakarta Pengen kuliah di UK, amin Okta dari Aceh Apply Chevening, wah sebentar lagi nih 2 Agustus buka Berisi yourself nih Ada yang mau ke US juga Kak Hani, Kak Rue Bismillah, beberapa detik lagi akan ada Email kebahagiaan untuk Menuju UK ya teman-teman semua Entah gimana caranya Semoga kita Bisa dipertemukan Dari suksesnya masing-masing Halo semuanya Udah kelihatan belum? Udah, udah sekarang Udah oke banget mas Oh iya, sorry gangguan tadi Hujan soalnya Oh iya Wah disini gak hujan sih Halo Kak Lara Saat ini berjuang mendapatkan Beasiswa S2 di UK Tujuan uninya University College London Emerging Digital Technology Oke Mungkin bisa berguru sama Kak Ero ya Overholder dari UCL Oke deh Teman-teman yang lain Kalau ada yang masih mau kenalan Atau nanti selama sesi Mau ada yang di komen Silahkan aja ya Di komen langsung di chat Seperti Ngobrol-ngobrol biasa Nah Sekarang kita mulai Sesinya nih ya Sama Kak Ero dan Kak Dhani Sebelum kita mulai Siapa dulu ada yang mau perkenalan Mungkin dari Kak Ero dulu ya Kalau misalnya di Kelurahan kan Yang Sepuh di belakangan ya Mas Dhani Oke deh Kita mulai dari Kak Ero dulu Mungkin ladies first ya Oke thank you Kak Adlin Halo teman-teman Selamat malam Selamat hari Selasa Aku Ero Nama panjangku Anissa Ananda Putri Tapi lebih sering dikenal dengan Anissa Ero dan Panggil Ero Aku seorang Aku membranding diriku sebagai seorang Komunikator lingkungan gitu Aku punya pengalaman bekerja di Beberapa organisasi lingkungan Tapi juga punya interest mendalam Di bidang pendidikan Terkait pendidikan lingkungan Untuk anak-anak Begitu saat ini Kesibukannya Aku baru saja resign Jadi sebetulnya masih In between jobs Tapi juga Sambil mempersiapkan Mencari beasiswa berikutnya gitu ya Karena sambil memproses Kegagalan yang masih baru ini Kira-kira begitu Kak Adlin Aku tinggal dari Aku dari Jakarta sekarang Zoom-nya Senang bertemu teman-teman semua Terima kasih Terima kasih Kak Ero atas Perkenalannya Lanjut ke Mas Dhani Silahkan Mas Halo Nama saya Dhani Dhani Prima Putra Seperti yang tertera Aku Apa ya Pekerjaanku Nggak sekeren Teman-teman Mohon maaf Saya cuma guru kursusan Dulu pernah saya kerja di Satu-satu lembaga besar ya Cuma habis itu resign Karena dapat kerjaan Ternyata Kerjaannya oke Negaranya nggak oke Saya keburu resign Jadi Kerjaan baru nggak dapat Di Singapura Waktu itu Dan Kandung resign Jadi bingung kemana Ya udah akhirnya Aku memutuskan berkarya Di kampung Inggris Mungkin teman-teman kenal Dari situlah Terus aku Kolaborasi dengan teman-teman Beberapa kursusan Di situ Ya berjuang-berjuang Berjuang Sampai Akhirnya Ya kesasar Ke Sana Itu sih Aku Ya ngajar bahasa Inggris Pertama yang kedua Youtuber juga Dan English D-A-N-Z English Isinya tentang English Sun Markets Jadi buat Siapa tau ada yang Sudah punya Ngomongan Atau punya Adik Atau Ponakan Yang mau lihat Apa ya Bahasa Inggris Seputar Anak-anak Boleh Sambang Ke Apa namanya Metroku Oh iya kan Ke Sipil deh Ya 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 Itu Ya apa itulah ya Oke Jangan lupa nanti Tonton Youtube saya Maaf maaf Promosi Lanjut Lanjut Mungkin boleh Di Taruh aja Di chat nih mas Mungkin kan bermanfaat nih Buat teman-teman Yang punya adik kecil Atau punya anak Yang mau belajar English for Kids Yang merupakan Spesialisasinya Mas Dhani juga ya English for Kids tuh Wah hebat banget sih mas Kayak kesabarannya Berlipat ganda ya Udah mengajar itu sulit Ini for Kids lagi Oke deh Jiwanya harus keibuan Cuman kecetiknya kebapakan Oke Kita lanjut ke Pertanyaan Selanjutnya nih Kenapa sih Awalnya banget itu Mau S2 Dari mas Dhani dulu deh Sekarang Ikut-ikutan Oke Ya Awalnya sih Awalnya ikut-ikutan Jadi gini Dulu itu kan aku Kuliahku lama ya Dulu sempat kuliah Dua tahun di Kampus Anggap aja Kampus S gitu ya Ternyata kampusnya Ilegal Habis itu pindah ke Kampus UM Kalian ini beneran Kampusnya Tapi Itu pun kuliah Aku enam tahun Jadi total aku S1 tuh Lapan tahun Ini bisa dibayangkan Barenganku itu Teman-teman Di bawahku Dua tahun gitu Terus mereka Dulu dapat Biasiswa LKJB awal-awal gitu Aku waktu itu yang Hah? Biasiswa? Apakah itu? Habis itu Setelah keluar Terus Lulus Terus Kerja di IF Dan temanku Ada yang lulus lagi Melalui dari situ Terus Kayaknya oke juga nih S2 gitu Tapi terlepas dari Inspirasi untuk Kuliah lagi Itu aku Lihat bahwa Kayaknya kalau aku Cuma mengandalkan Kemampuanku yang Ya Kayak gini aja Itu kurang gitu Apalagi aku guru bahasa Inggris Aku harus kuliah Di tempat yang Lingkungannya memang Kalau bisa English speaking country gitu Yang pertama yang kedua juga Dari segi Koneksi Juga aku perlu Banyak koneksi Entah itu dosen Komunitas Kampus Atau mungkin teman Bisa jadikan siapa tahu Dari teman-teman Internasional itu Kita bisa dapat Beberapa koneksi Yang itu bisa berguna Bagi proyek-proyek kita Yang terakhir Ya Pengen belajar lagi Belajar lagi Pusing sih memang Tapi Belajar lagi itu Menyenangkan guys Karena kita dapat ilmu baru Dan Itu bisa jadi Karena bahasa Inggris itu kan Terus berkembang Sementara Riset Terus Ya Baik lagi komunitas Guru-guru Di luar itu kan juga Punya banyak Inovasi yang itu Sayang kalau misalkan Kita lewatkan gitu Jadi Yang aku kejar itu Si ilmu Komunitas Dan juga Perkembangan diri sendiri Gitu Oke Intinya mau Mencapai sesuatu yang lebih Di lingkungan yang Sangat mendukung Apalagi Jurusannya benar-benar Inline nih ya Mas Dhani Nggak pernah kepikiran Buat Ganti jurusan Walaupun Ada education Atau ada Leadership in education Mungkin Atau kayak KRO kan Agak nyebrang nih ya Kita gantian nih Kalau Mas Dhani Yang benar-benar lurus Benar-benar mau Meningkatkan Skillnya Di bidang bahasa Inggris Sedangkan KRO Ada jalur lainnya nih Gimana nih Kenapa mau S2 nih awalnya Kalau KRO Kalau aku Aku ada tiga alasan Sebetulnya Ini kayak pertanyaan Interview ya Kenapa UK Kenapa Program itu gitu Tapi Jadi awalnya sebetulnya Aku nggak mau S2 Pada saat aku S1 Aku udah bilang Aku nggak mau S2 Karena aku punya pengalaman Yang cukup Traumatis Ketika menulis Skripsi Pokoknya pada saat itu Aku trauma banget Tapi kemudian Aku berubah pikiran Semakin kesini Semakin Oh yaudah deh Nggak apa-apa S2 gitu Karena tiga alasan Yang pertama Sebetulnya meskipun Aku trauma skripsi Tapi aku suka belajar Jadi dulu waktu S1 tuh Aku agak menunggu-nunggu Masa-masa ujian gitu Jadi kayak Kalau ujian Yes Ini masaku Jadi aku suka belajar Memang orangnya Jadi S2 ini Meskipun belajar Bisa banyak cara Tapi S2 itu kan Juga salah satunya Belajar secara Formal lagi Di kampus lagi Jadi aku sebetulnya Cukup Menunggu gitu Masa-masa Belajar di kelas lagi Itu yang pertama Yang kedua Memang aku mau pindah jalur Tadi betul Kata Kak Advin Aku lintas jurusan S1 ku hukum Kemudian Seperti yang di Perkenalan tadi Aku sempat sebutkan Aku punya Interes di bidang pendidikan Jadi S2 ini S2 ini akan sangat membantu aku Berpindah gitu Karena Memang aku sudah punya pengalaman Mengajar Tapi belum full time Jadi Dengan S2 itu Aku merasa itu akan sangat Membantu aku Kedepannya Di karir aku Di bidang pendidikan Dan yang ketiga Aku agak terobsesi Dengan Negara Inggris Sebetulnya Jadi aku suka Bahasanya Aku suka aksennya Dan aku merasa Satu-satunya cara Untuk aku bisa ke sana itu Sekolah Ya ada cara lain sih Bekerja ya Tapi mungkin Tadi agak sulit Karena tadi aku akan Lintas Dan belum punya pengalaman Yang mumpuni Di bidang pendidikan Aku merasa S2 itu Jalan yang lebih Make sense Menurut aku Bagi aku saat ini Jadi Untuk alasan-alasan ini Kenapa aku Akhirnya memutuskan Oke Aku akan melamar Baik itu kampusnya Maupun beasiswanya Untuk S2 Gitu Wah Mas Dhani Hujan membuat Kampung Inggris Tidak stabil Ini koneksinya Kita ngobrol sama Kak Ero dulu ya Berarti Memang sudah ada UTS Oke Kita lanjut dulu nih Sebenarnya Kalau misalnya Awalnya Mungkin orang punya Ini beda-beda Sekarang kita langsung Move ke intinya deh Perjalanannya Gimana sih Deasiswa pertama Yang dibidik apa Terus Up and down Gimana sebelum Kita masuk ke Core failures Seperti apa Biar nanti Mungkin Sesi ini akan Mengandung bawang Ada yang mau cerita Nanti down Gimana Ada yang Nasib Sepenanggungan Kita Cerita aja semua Karena aku yakin Di sini Yang mengalami kegagalan Satu dua orang Biarkan kita Sharing Satu sama lain Siapa tahu Ada insight Yang bisa kita Ambil Gimana nih Kak Ero Jadi Kalau aku Sebetulnya Ini adalah Tahun pertama Aku mencoba Beasiswa Maupun Melamar kampus Di tahun kemarin Mulainya Di 2021 Sebelum itu Sebetulnya Sudah banyak Yang Encourage Ayo Ero S2 Baik itu Dari keluarga Maupun dari teman Tapi aku Belum ada Keinginan Tadi ya Masih trauma skripsi Dan juga Aku merasa Belum Belum Urgen bagi aku Untuk S2 Di tahun-tahun Sebelumnya Jadi di tahun 2021 Aku Sebetulnya 2020 Akhirnya 2020 Memutuskan Oh oke Ini bisa mulai Mencoba Di 2021 Begitu Kemudian Basis Supertime Yang aku coba Adalah Chiffening Dan yang kedua LPDP Jadi karena ini Tahun pertama Tahun lalu itu Tahun pertama Mencoba Ya ini adalah First year attempt aku Yang pertama Chiffening Kemudian LPDP Karena memang Kalau aku Sangat spesifik Aku maunya Ke Inggris Jadi banyak Teman-teman Dan keluarga Yang menyarankan Kamu Coba aja Negara lain juga Tapi kalau aku Mungkin akan ya Di tahun-tahun Berikutnya Tapi sejauh ini Aku masih sangat kekeh Aku maunya Inggris Titik Jadi Chiffening dan LPDP Yang sejauh ini Masuk radar aku Meskipun akan ada Beasiswa-beasiswa lain Yang akan aku coba juga Di tahun 2022 ini Kemudian Karena ini Tahun pertama Mencoba Sebetulnya Sebetulnya Awalnya Lumayan Kaget juga Karena Banyak ya Ternyata yang Mesti disiapkan Baik itu SI beasiswa Kemudian Personal Statement Kampus Dan Aku melamarnya Tidak satu kampus Tapi aku melamar Kelima kampus Sebetulnya Jadi Ya meskipun Dari satu SI ke SI lain Itu sebetulnya Agak bisa Tinggal di Rombok-rombok dikit Disesuaikan Dengan referensi kampus Tersebut Yang dilamar Tapi Ternyata banyak sekali Harus mempersiapkan IELTS Seperti itu Jadi memang Agak banyak Dan awal-awalnya Aku masih Meskipun mungkin Banyak yang Teman-teman aku Yang berpikir Oh kalau Ero Dia mungkin Gak ada komplain Soal IELTS Tidak begitu Sebetulnya Meskipun aku agak Terobsesi dengan Bahasa dan aksennya Ini ya Tapi Tidak juga Sebetulnya Aku Agak-agak Males juga Mempersiapkan IELTS Awalnya Tapi Akhirnya sampai Di suatu titik Ngobrol dengan senior Yang chippening alumni Kemudian Dia juga bilang Yaudah Tidak ada yang bisa dilakukan Anyway ya Tinggal dijalani aja Jadi Yaudah lah Setengah pasrah Setengah menerima Itu Kemudian Mencoba Chippening Masuk tahap Interview Tapi ternyata Belum lolos Jadi pada saat Kita kemarin Buka pengumuman Di tanggal 30 Juni Keywordnya Langsung Further to your application Jadi kan ada Tiga jenis keyword Yang We are delighted Kemudian Thank you for attending Sama yang Further to your application Aku dapat yang ketiga Terus aku kaya Oh ya udahlah Siapa tahu Masih ada harapan Dengan LPB Eh ternyata Ditolak juga Belum beruntung juga Jadi Ya sudah Memang Sepertinya Masih harus mencoba lagi Dan Banyak teman-teman juga Yang memberikan Penguatan Bahwa Tidak apa-apa Karena memang baru Tahun pertama mencoba Anyway Jadi memang mungkin Belum di tahun ini Tapi kan belum Bukan berarti Tidak akan sama sekali Gitu ya Not now Doesn't never Jadi Ya tentunya Akan mencoba lagi Setelah ini Gitu sih kira-kira Kak Adlin Dan sepanjang perjalanannya Aku memutuskan juga Untuk share Di Instagram aku Hashtagnya JP UK Atau Journey to the United Kingdom Karena memang Dari awal Aku pengen Share ke orang-orang Bahwa Ya aku masih mencoba Dan aku dengan Dengan Bangga dan bahagia Share ini Meskipun Belum tentu dapat Jadi Itu semangat aku Dari awal Mudah-mudahan sih Tidak berubah Semangatnya Sampai nanti Akhirnya Mendapatkan Beasiswa Begitu Kak Adlin Menarik banget While orang-orang itu Ada yang Yang Menyembunyikan diri Pokoknya Gue muncul Kalau gue udah sukses Tapi kalau KRO dari Journey-nya sendiri Udah terdokumentasi Dengan baik Dan tanpa malu-malu Sharing semua Apa yang diusahakan Sebenernya Inspiratif banget sih Nanti kita ngobrol Itu ya Kita kebalik ke Journey-nya Mas Dhani dulu nih Gimana nih Mas 19 kali Ada yang komplit Ada yang gak komplit Itu Gimana sih Mas Perjalanannya 21 Kemarin Oh 21 Sama yang Inkomplete ya Oke Gimana tuh Ceritanya Mas Ya tadi Seperti yang Aku Sampaikan Tadi Awal aku Kepikiran Beasiswa itu Waktu kuliah Mungkin kira-kira Semester 5 Mungkin ya Jadi temanku tuh Ada yang dapat Ungrad Fulbright Yang Kalian Semester 3 Sampai semester 5 Bisa dapat Bisa dapat Short course Belajar bahasa inggris di Amerika Selama 6 bulan Aku udah nyoba juga tuh Minta reference letter ke dosen Habis itu terus Karena aku buta banget Masalah Beasiswa Bingung juga kan Mau ngapain gitu Ya udah Akhirnya gak lanjut Itu salah satu yang gak aku lanjutin gitu Habis itu ya Terus ada juga PCMI ya Kalau gak salah Yang pertukaran pemuda Ada yang ke beberapa negara itu Aku sempat ikut di putaran kedua Jadi setelah dokumen Habis itu terus dipanggil ke Kampus apa ya Lupa Ke UNESA mungkin ya Di Surabaya Di situ terus dikasih tes jimat Udah Pusing saya Gak ada jimat gitu Terus matematika lemah Orang bahasa kena matematika Pusing Terus gak lolos Habis itu Tapi itu gak Ini sih gak Gak nyesek ya gitu Lalu Udah gak kepikiran Setelah itu aku lulus Terus Kerja Nah Di tempat kerja itu Udah mulai nih Temenku Satu kerjaan itu Dapat LPDP Dia ke Australia gitu Kan Tempat kerja aku kan Pengajian bahasa Inggris Tadi Yang dia bilang IF Nah temenku Dapat gitu Terus aku mikir Nah temenku aja dapat Harusnya gue juga bisa dong Cuma waktu itu Entah kenapa Masih belum Jatuh hati aja Sama LPDP ya Kan kayak jodoh juga kan Filing-filingan kan gitu Klik atau enggak gitu Akhirnya aku nyoba Sok-sokan Nyoba AAS gitu AAS Alhamdulillah Lima kali Belum rejeki Jadi tiap tahun itu Nunggu Begitu dapet Apa Email Seret kan Biasanya kalau di HP itu kan Paling atas itu kan Kelihatan kan Dari siapa gitu Australia Australia World Scholarship itu Pernah sekali itu Waktu ngobrol sama bosku itu Wah Miss N Bosku namanya Miss N Miss N Look at this Seret Ya Gak dapet gitu Agak Losing sih itu Tiap tahun gitu Lima kali Yang total AAS Belum lagi Yang full break itu Ada yang FLTA Yang ngajar bahasa Indonesia Selama Sebelan bulan Kalau gak salah Di Amerika Itu Ya gak dapet juga Terus CCIP Jadi kuliah Tapi tanpa gelar Under full break juga Itu juga sama Shavening Empat kali ini Dua kali apply Sampai Submit Dan duanya Di tengah jalan Terus Enzast New Zealand itu Kalau gak salah Dua kali Ada yang Satu kali submit Mungkin aku lupa Dua atau tiga kali gitu Sama Hornby ini Ya Intinya sih Itu sih Jadi Sejak kuliah Habis itu Stop bentar Lulus Habis itu Sejak kerja Itu Mulai aktif lagi Sampai Akhirnya ketemu mentor Nah ini mungkin nanti Nyambung nanti Ketika ketemu mentor itu Baru di kuliti Satu-satu Kenapa saya gagal Dari SI Dari Apa namanya Dari Motivasi juga Karena kadang Kita itu Pengen behasiswa Tetapi kita sendiri Tidak tahu Kita mau ngapain Nah itu kita butuh Yang namanya mentor Yang harus Marahkan Tidak teman sharing Oh kita Bagusnya Kerja di air Dengan kerja di darat Itu Contohnya seperti itu Atau Harusnya Ke negara ini Bukan ke negara ini Biasiswa Itu Nah intinya itu sih Jadi ketemu mentor itu Setelah aku Di Pare Dari keluar Dari kerjaan lama Terus di Pare Nah di Pare ini kan Mungkin kalau teman-teman Tidak tahu Pare Jadi Pare itu sebuah desa Di Kediri Jawa Timur Sebenarnya desa ini Terkenal dengan Dua desa sih Beberapa Ada sekitar 200-an Kursusan Bahasa Inggris Cuman makin ke sini Karena banyak yang ngajar Ayau Stofel Sehingga Dunia beasiswa itu Juga marah Mungkin beberapa tahun Keterakhir itu Apalagi APDP Yang jumlahnya ribuan itu Seolah-olah menjadi Magnet Buat anak-anak Dari berbagai daerah Untuk memperdalam Kursusnya IELTS IELTS dan TOEFL Karena Yang aku lihat Apply beasiswa itu Sekarang seperti Trend gitu ya Kayak Lulus mau kemana nih Daftar ini itu Cari kerja Nikah gitu Lamar beasiswa Lamar Punjan hati Itu Sama Banyaknya Trendnya gitu Itu banyak Akhirnya Nah karena magnet itu tadi Banyak orang berkumpul Dari awardee Yang melamar Yang udah dapet Termasuk juga Ada beberapa kursusan Yang ngajar juga Dari situlah Terus interaksi Akhirnya Makin biasa Makin biasa Terus ikut Pelatihan Ini itu Pelatihan Menulis Esa Menulis esai itu Susah banget guys Makanya Saya senang sekali Dengan kehadiran Studi Indonesia ini Karena Bisa menampung Teman-teman yang tersesat Seperti saya itu 21 kali 20 sih gitu Satunya alhamdulillah Itu Biar gak tersesat gitu Diarahkan Diketemukan dengan Orang yang bener-bener Bisa membimbing Di beasiswa yang diimpikan Itu sangat Menurutku Sangat berguna sekali Jadi kurang lebih Seperti itu Kak Adlin Oke Aku penasaran nih Di tahap yang Up and downs nya Ditolak Coba lagi Ditolak Coba lagi Itu kan pasti ada fase Ketika buka email Entah itu senang Entah itu sedih Berapa lama sih Waktu bangkit Terus Apa sih yang dilakukan Untuk bisa Responnya tuh Untuk bangkit Lagi gitu Bukan Ya udahlah Aku mau istirahat dulu Ntar ada juga kan Istirahat terus kebablasan Nah itu Gimana tuh Rasanya Ketika dapat penolakan Memutuskan bangkit lagi Di gap nya itu Apa yang dilakukan Mas Denny dulu deh Oke Ini nanti Kak Ero bisa menambah ya Kalau aku mungkin sedikit berbeda Karena Selain Apa ya Selain dari Attitude kita Ketika menghadapi itu Mungkin menurutku Yang berpengaruh itu adalah Kedewasaan kita Kalau aku Mungkin semua orang Pernah labil ya Labil ya Karena mungkin usia Masih muda Masih Apa namanya Ya masih Orang muda tuh gimana sih Gitu kan Selain tenaga gede Tapi Pikiran cepet gitu Saya dulu pernah di fase itu Tapi itu waktu kuliah Jadi Waktu Kerja Mungkin Gak Se Apa ya Gak Se Gonjang Ganjeng Mungkin Kalau misalkan Itu terjadi Padaku Mungkin Ketika Usia kepala Dua Nah Ketika aku Mengalami itu Ya Pasti dong Kecewa Cuman Apa ya Mungkin aku biasanya Sadar diri sih Karena Apalagi Waktu sebelum Dapat mentor ya Karena Kalau udah Dapat mentor itu kan Kita udah Tahu nih Kesalahan kita Plus minus kita Dimana Sehingga kita bisa Memperkirakan Oh kira-kira Peluangku Kemampuanku Segini loh Kalau Kalau aku sih Merasa Ya Mungkin aku masih Belum apa-apa Gitu Jadi Apa ya Masa aku gak ingat Aku Aku gak yang sampai Depresi Bangin gitu Mungkin kecewa sih Iya Kecewa Gak jadi berangkat Apalagi Bisa ngajak Keluarga Gitu Tapi abis itu Ya udah Karena aku merasa I have Responsibility Gitu Kecewa aja Kita gak makan Gitu Sementara aku Masih ada kerjaan Tugas numpuk Harus cari duit Akhirnya ya Tetap The show must go on Mungkin karena kerja Akhirnya ya lupa Nanti ketika Tahun depannya Pembukaan lagi Siap-siap lagi Tapi Kan sudah ada Sisa yang tahun lalu Seperti SI Dokumen Jadi Ya itu seperti Menjadi sebuah rutinitas Itu kalau aku Silahkan ditambah Kak Ero Kalau aku Sebetulnya Karena memang Aku baru mencoba Pertama ya Di tahun pertama Jadi pengalamannya Memang baru Jeff Min Dan LPDT Tapi Pengalamanku Sedikit berbeda Karena tadi Aku Sampaikan Aku kan Baru resign ya Jadi Teman-temanku Yang kemudian Aku ceritakan Oh ya Aku ditolaknya Teman-teman yang lain Yang ketika aku tanya Kalau Kamu gimana Kira-kira Kopingnya Dan mereka akan bilang Ya paling Balik kekerjaan Dan aku Belum ada nih Sekarang Karena tadi kan Aku lagi In between jobs Cuma Menurut aku Yang membantu itu Sebetulnya Kalau aku merasa Secara pribadi Ya give it time sih Karena Kalau Karena ketika Pengumuman Cheapening gitu Misalnya baru Malam tadi gitu ya Atau pengumuman LPDP Misalnya baru kemarin Itu kan pasti Terasa banget ya Tapi ketika kita Give it time Ya Aku sih Percaya Akan ada Akan sampai Di suatu titik Yang Tadi ya Yang gak bisa diapa-apain Kan gak mungkin juga ya Kita demo gitu Ke kantornya Cheferning Atau Ke kantornya LPDP Karena menurut aku sih Aduh gak banget gitu ya Yang bagus tuh Justru Tadi ya Seperti yang Mas Dany bilang Mungkin nanti justru Kita bisa refleksi lagi Kira-kira Kurangnya dimana sih Gitu Apa yang perlu Ditingkatkan nanti Ketika melamar kembali Tapi menurutku Aku pribadi Dengan pengalamanku sekarang Untuk berefleksi Kemudian juga Setiap orang Kan Banyak orang yang bilang Bahwa pasti ada hikmahnya Gitu Tapi aku pribadi Percaya hikmah itu Hikmah itu gak semalam Kita langsung tahu Gitu loh Kak Adlin gitu Ataupun teman-teman yang lain Jadi Yang gak usah Buru-buru juga Menurutku ya Gak usah buru-buru juga Gitu Cari hikmah Kalau memang Belum tahu Kira-kira memang Masih perlu Berduka dulu Masih perlu Memproses dulu Karena menurutku Cara mengatasi Penolakan terbaik Dengan memproses Penolakan itu Jadi jangan buru-buru Juga menurutku ya Karena nanti ketika Sudah diproses Dan ternyata Oke ayo Kita bangkit lagi Dan menurutku Yang juga membantu Bangkit kembali itu Adalah kuatidaknya Alasan kita Tadi ya Makanya kemudian Kita perlu bertanya lagi Kenapa sih perlu S2 Apa yang mau dicari Dari S2 Kalau memang itu Kurang kuat Mungkin di tengah jalan Nanti kita kayak Udah lah Tinggalkan semua ini Tapi kalau itu kuat Dan memang kita mau Itu yang kita perjuangkan Ya pasti Menurutku itu Bisa sangat membantu Bagaimana kita Memproses si penolakan Itu sendiri Dan mencari hikmah Mungkin hikmah baru Tahunya nanti ya Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bertahun-tahun kemudian Tapi Pasti ada Tapi jangan juga Buru-buru Jadi menurutku Ketika kita bisa Kasih waktu Ke orang lain Kita bisa Kasih waktu Ke keluarga Ke yang lain Justru kita juga Kasih waktu Ke diri kita Supaya nanti Bisa bounce Bersambung Menurutku Kayak gitu Kak Dien Intinya Jangan di resist ya Kayak apa sih Aku pernah denger tuh What you resist Persis Jadi Diterima Kalau memang sedih Ya udah Diterima dulu Diolah dulu Nanti kalau udah kuat Gas lagi gitu ya Kalau Mas Dhani Aku penasaran Kan Mas Dhani tuh Mengulang sesuatu Proses yang berkali-kali Hingga akhirnya Di ujung Ketemu mentor Akhirnya berubah Dunianya Ngerasa dikuliti Katanya Kalau yang proses Sebelum-sebelumnya Yang berkali-kali Ngulang itu Yang diperbaiki Apa sama bedanya Apa dibanding Punya mentor Sama gak punya mentor Momentum perubahannya Dimana tuh Mas Menarik ini Jadi Dulu tuh Sebenernya aku pernah Ikut mentorship Dari beberapa Organisasi yang lain Cuman Gak Apa ya Online Dan itu Gak intens Jadi Misalkan durasinya Gak panjang Oke minggu ini Kita Misalkan bikin Assam Minggu depan Kita Cara menentukan Kampus Cuman gak 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 Dalam gitu Akhirnya Kita gak bisa Tahu Bener-bener Diskusi yang Karena aku dengan mentor Itu kayak Diskusi itu Sampai malam Kadang gitu Bisa sampai Dua Tiga jam Jadi bener-bener Kita tuh Ngomonginya tuh Jadi gini Mungkin sebelum ke mentor ya Teman-teman harus tahu dulu Motivasi kita Ber Apa ya Nambil S2 Sudi di luar negeri Itu apa Kan ada banyak nih Orang-orang Oh aku pingin Belajar A, B, C, D Aku pingin jalan-jalan Atau boleh Aku pingin Lihat apa Ini itu Dan itu pribadi Masih-masih Tetapi Ketika Teman-teman sudah tahu Mau ngapain Nah Maka mentor itu Bisa mengarahkan kita Untuk melihat Lebih luas Masalah tersebut Contohnya seperti ini Kan aku Bidangku adalah Pengajaran Bahasa Inggris Ketika aku diskusi Dengan mentor Tidak hanya Kamu nanti Setelah Tahu juga Kondisi di Indonesia Akar masalahnya Sebenarnya apa Misalkan akar permasalahannya Adalah Kualitas gurunya Misalkan Perlu mentorship Misalkan Penjaminan mutus Secara berkala Atau mungkin Gurunya Mungkin Perlu meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggrisnya Atau perlu meningkatkan Kemampuan mengajarnya Atau mungkin Justru akses-akses Materi berbahasa Inggris Seperti buku Atau mungkin Audiovisual itu kurang Atau justru itu Ada di pemerintah Atau itu justru Ada di Yang lain Dari situ Kita baru tahu Oh ternyata Masanya itu Tidak sesimpel Yang saya pikirkan Ketika kita Punya mentor Yang memang Benar-benar tahu Tentang biasiswa Dan tahu masalah Di negara ini Mengklikannya itu Enak Karena dimana-mana Pasti kalau kita belajar Esa itu Pastikan Rata-rata Advice yang teman-teman Dapatkan adalah How to connect Misalkan Pasti Pasti Future Background kita Apa yang kita lakukan sekarang Dan apa yang diinginkan oleh Biasiswa Dengan tiap Biasiswa itu kan Motivasi mereka berbeda-beda Ada yang mencari Tenaga profesional Seperti Shuffening Tapi ada yang Lebih mengedepankan Misalkan Kegiatan sosial kita Seperti LPDP Dan kontribusi Ketanah air Jadi Style yang berbeda Itu juga harus Disikapi berbeda Dan dari diskusi Yang intens itu Kita baru bisa Dapat Untuk Ketika kita punya Mentor Nah Itu sih Kalau aku Dan Ya dulu-dulu Memang kesalahanku adalah Aku gak ngomong mentor Yang benar-benar bisa Intens Karena memang Ya sekali lagi Saya memang awam Sebenarnya dari dulu Saya sering Nyari juga Misalkan saya apply Otomatis saya cari Siapa sih Alumni AAS Jurusan TESOL Jurusan saya Atau yang bidik-bidik Bisa ke pendidikan Cuman Komunikasi saya Sebatas Halo Kak Nama saya Dhani Saya lagi apply Ini Bisa minta tolong Gak cek SI saya Udah sebatas itu aja SI itu kan dangkal Ada motivasi Yang gede The tip of the iceberg Di ujungnya itu SI Tapi dalamnya itu Kan Bisa Berbagai macam hal Yang bisa didiskusikan Nah itu Perlunya mentor Seperti itu Oke Jadi kurang lebih Tersesat lama Momentumnya Di kulitnya Setelah kita mau mentor Kalau Mas Dhani Sorry Tapi kalau aku boleh Nambahin dikit Selain Dari orang yang bisa Melihat Apa ya Kelebihan dan kelemahan Kita itu Dalam hal ini mentor Mungkin menurutku Tadi Kak Adlin bilang Kesiapan itu Mungkin karena ini juga Kali ya Aku mikir memang Sekarang itu Sudah saatnya Karena gini Dulu Itu aku Belum punya NGO Satu Aku belum punya Pengalaman Kemana-mana Dua Sehingga Apa yang bisa Aku ceritain Gak ada Nah Beberapa tahun kemudian Ya mungkin Dua tahun terakhir ini Dua tiga tahun terakhir ini Aku punya itu NGO ada Dan pengalaman Istilahnya Contoh Projek Bersama Pemerintah Lombok Timur Bangun Kampung Inggris Itu ada Sehingga dari situ Aku dapat nih Bahan real Yang bisa aku Dan tanda kutip Pamerkan Atau aku bisa Diskusikan di SIQ Ini loh Aku pernah ikut Event segede ini Aku punya Masalah ini Di tempatku Aku punya solusinya Ini dan itu Karena kita kan dituntut Untuk apa namanya Bisa memberikan solusi Terhadap masalah Masalahnya apa Ini yang mau aku lakukan Gimana menurut Anda Oke gak Oke yaudah Kasih aku Kasih sesuai Kasihnya kan seperti itu Nah bahan itu ada Tapi kalau bahan itu Gak ada Susah juga Apa yang mau kita bicarakan Dan kita kan agak susah juga Kalau menjual Dan pada kutip Omong kosong kan Istilahnya Saya akan bikin sekolah Atau saya akan Mentraining Seribu guru Dalam suatu bulan Pertanyaannya Anda sudah training belum? Anda sudah pernah bikin sekolah belum? Pernah ikut projek belum? Kalau enggak ya Semua orang bisa ngomong Seperti Anda Tetapi Kan kita butuh orang yang pernah Istilahnya Kecemplung di situ Sehingga Mau ngomong itu Sudah terbukti Bisa dilacak Ada jejak digitalnya Nah jadi Aku teringat pesannya Mentorku itu Bahwa Kesempatan itu Ketemu dengan kesiapan Jadi Bisa jadi Ya kemarin-kemarin itu 20 itu memang aku Belum siap aja sih Sekian Kak Adlin Jadi Bisa juga Ada yang bilang Hoki keberuntungan Sama dengan Kesempatan bertemu Kesiapan ya Oke Kalau dari KRO gimana nih KRO enggak sedikit Boleh cerita Si hashtag Journey to UK Nya juga enggak Kalau Mas Dhani yang Up and down Berkali-kalinya Terus akhirnya bisa Menemukan Apa sih yang harus Dipangun nih Karena kan Beasiswa enggak cuma Tentang teknis ya Mungkin tulisan Kita bisa les terus Bisa minta tolong orang Supaya tulisan itu Bagus secara teknis Tapi kalau pengalaman Bikinnya enggak Dalam semalam Candi itu enggak bisa Dibikin dalam semalam Nah kalau KRO gimana nih Kak Kalau untuk yang Sharing aku Yang hashtag JDUK Itu Jadi sebetulnya Mungkin Aku enggak tahu sih Aku enggak bisa bicara Untuk banyak orang ya Tapi Ketakutan terbesar Aku melamar S2 Itu Baik Beasiswa Maupun kampusnya Sebetulnya awalnya adalah Karena aku lintas kan Aku lintas jurusan gitu Jadi Aku selalu punya ketakutan Bahwa impian aku tuh Sesuatu yang aneh gitu It's just something ridiculous gitu Jadi awalnya aku sebetulnya Agak-agak Enggak berani juga Share Share perjalanan aku Atau Keinginan aku gitu Nah tapi Aku suka meditasi Itu praktek yang Sering aku lakukan Dan aku punya Beberapa guru meditasi Salah satu guru meditasi aku Juga menjalani Perjalanan yang mirip Meskipun bukan Perjalanan S2 Tapi Perjalanan Beliau ingin punya anak Tapi melalui Metode IVF gitu Metode IVF itu kan sulit ya Maksudnya Banyak Kendalanya mungkin Di tengah jalan gitu Nah Biasanya teman-teman yang Juga menggunakan Metode tersebut itu Nanti gitu Share-nya ketika Sudah berhasil Jadi agak mirip nih Dengan perjalanan S2 Mungkin ya Nah tapi guru aku itu Sangat menginspirasi Karena Beliau sejak awal Sudah bilang Saya mau share Perjalanan ini Meskipun dia juga Nggak tahu itu Akan berhasil Atau tidak Dan menurut aku Oh ini adalah sesuatu Yang aku bisa contoh Meskipun aku Nggak tahu juga Akan berhasil Atau enggak Bahkan di awal Nanti mungkin Kalau teman-teman tertarik Bisa cek ya Di Instagram aku Ada di highlights JP UK Di slide pertamanya itu Di story pertamanya Aku bahkan bilang Bahwa aku nggak tahu nih Sebetulnya Nanti apakah tetap Ke UK Gitu ya Kapan berangkatnya Apakah jurusannya masih sama Karena perjalanannya kan Mungkin panjang ya Tadi mendengar cerita Mas Dhani aja Juga Ada revolusinya gitu ya Dari awal Sampai ketika nanti Mas Dhani akan berangkat Dan aku merasa Banyak teman-teman Yang di luar sana Juga mungkin seperti itu Panjang perjalanan Jadi Aku juga berpikir Kalau aku pribadi ya Aku berpikirnya Kalau aku share-nya nanti Mungkin aku akan Lupa gitu Awal-awalnya Gimana ya Perjuangan aku Jadi dari awal Aku memang mau Share itu Meskipun Banyak ya Mungkin teman-teman Keluar Anggota keluarga Juga ada yang kurang setuju Karena Udah nanti aja Karena kalau misalkan Belum berangkat sekarang Kan Aduh nanti diomongin orang lah Gitu ya Itu juga salah satu Ketakutan aku sebetulnya Tapi ya udahlah ya Emang Kan Kalau orang ngomongin itu Yang menjalani kan tetap kita ya Anyway Dan Semangatnya tadi Semangat aku adalah Untuk share bahwa Ya inilah proses Yang aku jalani gitu Karena tadi proses Perjalanan Beasiswa untuk S2 itu Perjalanannya yang panjang Karena Ya memang Gak ada cara lain Kalau menurut aku Untuk kasus aku gitu Karena Ketika kemarin ditolak pun Dan aku ngasih tau Orang tuaku Ada satu Hal yang waktu itu Membuat aku sangat terhari Jadi aku ngasih tau Orang tuaku Dan orang tuaku langsung bilang Oh yaudah Gapapa nanti coba lagi Gitu Itu ketika LPDP-nya Chevening ditolak LPDP juga dimalah Kemudian Papaku bilang Maaf Papa dan mama Minta maaf ya Karena Ya papa dan mama Belum bisa membiayai kamu Sekolah di luar negeri Jadi meskipun Kamu udah keterima lima kampus Kamu tetap harus Dengan biasa Dan aku kayak Ya memang begitu ya Maksudnya aku kan juga Nggak maunya nyalain Keadaan keluarga aku Yang memang Ya memang begitu adanya Jadi ya nanti Dicoba lagi Jadi gitu sih Yang menurut aku Aku sangat Dan aku memang Ya mungkin aku Memang orangnya bawel juga ya Jadi aku seneng aja gitu Ngeshare ini Ngeshare itu gitu Tapi harapannya Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Teman-teman lain Dan juga Membuat teman-teman lain Juga Apa ya Berpikir bahwa Ya udah ini adalah Suatu perjalanan panjang Yang melelahkan Tapi normal Dan Tidak dilalui sendiri gitu Jadi aku melalui ini Banyak teman-teman di luar sana Yang mungkin Ada yang sharing Ada yang tidak sharing Melalui perjalanan yang sama Dan karena itu Ya mudah-mudahan tadi ya Doanya mudah-mudahan Si JT UK ini Tetap konsisten Sampai nanti aku bisa Berangkat seperti Mas Dhani gitu Jadi minta doanya Gitu kan Amin 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 Ini terakhir deh Tentang emosional Sebenernya ketika Di perjalanan Ketika dapat penolakan nih Ketika kegagalan itu Ada di kita Part paling sedih tuh Kalau Kak Ero Dari mana Apakah orang tua kah Atau kecewa sama diri sendiri kah Atau Karena mengecewakan Support system Yang udah bantu prosesnya Atau Ada faktor lain Yang paling bikin sedih Dan Itu yang paling lama Sembuhnya Di antara Semua sumber-sumber Kesedihan Waktu proses itu Sorry Aku dulu Atau Mas Dhani dulu Kak Ero dulu Oh oke Kalau menurut aku Yang paling sedih Kalau bagi aku pribadi Karena aku orangnya Sangat visual Jadi sebetulnya Ketika aku Memasukkan aplikasi Chattening maupun LPDT Aku udah bisa membayangkan gitu Kalau nanti aku kayak Oh kalau aku di UK Jadi tadi kan aku bilangnya Aku sangat terobsesi Dengan bahasa dan aksennya Jadi aku bisa membayangkan Aku berada di Tempat umum Mau itu Aku gak peduli deh Mau itu pasar Rumah sakit Gitu ya Stasiun gitu Tapi aku bisa membayangkan Si orang-orang ini tuh Orang-orang Inggris ini Yang disekeliling aku nih Ngobrol lah Ada yang jalan Aku bisa membayangkan Aku ada di situ Jadi ketika aku mendapatkan Penolakan itu Aku kayak Wah Hancur semua ini Misalkan gak juga sih Maksudnya Hancur untuk tahun ini Gitu ya Akan berusaha lagi Di tahun berikutnya Jadi menurut aku Yang paling sedih itu Ketika Bayangan aku itu kayak Ya maaf ya Rauh ditunda dulu Gitu Kalau untuk Yang disekeliling aku Gak sih Untuk keluarga Orang tua Ataupun Teman-teman Karena mereka lebih Suportif sebetulnya Jadi mereka udah lebih Tahu cara menenangkan aku Aku merasa Kediri sendiri sih Karena aku punya Ekspektasi yang cukup tinggi Jadi itu menurut aku Bagian tersedihnya Kalau aku Kalau Mas Denny Apa ya Masalahnya Kok udah bisa mati rasa nih Kayaknya nih Mas 21 kali gagal Gak ada rasanya ya Tapi Jujur sih Mungkin aku lebih ke Agak jengkel aja sih Kok aku Gak Maksudnya Apa ya Mungkin karena waktu itu Yang paling aku ingat tuh Perjalananku AAS ya lima kali kan ya Dan Setiap tahun kok ditolak Dan aku Keliruku mungkin Aku gak apply Selain AAS gitu Selain aku sangat berhadap Pada AAS Karena aku lihat Kuotanya cukup banyak Dan Aku memikinnya Kesempatannya juga cukup banyak Ternyata Justru mungkin Kalau boleh aku Kasih tesimoni Malah gedean Sevening kali ya Meskipun Kalau dia dari segi kuota Kan sevening sekitar 60-70an ya Per tahun Sedangkan AAS itu Waktu normal ya Kalau Selain pandemi Itu bisa 200-300an gitu Tapi AAS itu sudah ada Pembagiannya gitu Targeted area berapa Terus Disabilitas berapa Terus Mungkin ASN Terus ada Dosen Dan segala macam S2 S3 Jadi Kayaknya sih Untuk makhluk jelata Seperti Saya ya Mungkin Kemungkinannya kecil banget gitu Nah makanya ketika AAS bolak-bolak Aku sampai Mikir gini Apa aku Gak boleh Keluar negeri ya Sama Tuhan Tapi ya Kalau keluarga Enggak sih aku Karena aku merasa Terlebih Nyonya ya Istri saya tuh Sangat suportif gitu Jadi Saya kan orangnya Konyol banget ya gitu Cuma dia sangat support sih Dan selalu memberikan Masukan yang Apa ya Sangat membangun Sih aku pikir gitu Jadi Mungkin lebih ke diriku sih Karena aku Gak tau apa-apa gitu Baru setelah Ya itu tadi Setelah ada orang Yang bisa ngasih tau Ini loh Kurangmu disini Kurangmu disitu Jadi aku kayak Oh ternyata gitu ya Beasiswa itu Baru tau saya Kok gak dari dulu gitu Tapi mungkin Kalau dari dulu pun Mungkin bisa jadi Juga gak aman sih Karena saya berdiskusi Dengan beberapa teman Yang juga Hadir disini tuh Bisa jadi Mungkin kita gak dapet ya Siapa tau Di awal-awal dulu Kalau misalnya aku dapet Aku jadi sobong Oh tuh liat tuh Gua dapet tuh Pertama kali apply Langsung tebus Fresh graduate gitu Lu bisa Lu bisa Gak bisa Itu Bahaya juga sih itu Bisa jadi seperti itu Atau memang ya Kita belum siap aja Secara mental Secara Lain-lain gitu Ya Seperti saya Sampaikan tadi kan Kita belum punya apa-apa Abis itu Keluar negeri Terus Abis itu Mau ngapain gitu Bisa jadi Kalau dulu dapet ya Itu yang akan terjadi Karena Sebenarnya Ketika teman-teman Berusaha apply Beasiswa Ada masalah baru Yang teman-teman Mungkin gak Kepikiran Yaitu How to survive there And how to go back Dan tidak malu-maluin negara Keluarga Dan diri sendiri Itu Makanya aku sering ngomel Sebenarnya Kalau misalkan Kak ada gak Beasiswa yang gak Pake IELTS Kak ada gak Yang gak Sampai 6,5 gitu Misalkan Tiwa atau berapa Masalahnya gini loh guys IELTS kenapa sih Harus 6,5 minimal gitu Baik itu Beasiswa Ataupun kampus Ini kan dua hal yang berbeda ya Karena 6,5 itu Minim Artinya Ya untuk komunikasi Oke lah Sebenarnya itu kurang Karena Aku udah baca Masiswa luar itu Sebenarnya jengkel Ketika kedapatan Masiswa asing Dan Artian kita-kita ini Yang ke negara mereka Yang kuliah disitu Karena itu Susah untuk berkomunikasi Jadi Kita bisa anggap Bahwa Masa asing yang seperti kita ini Lolos 6,5 Jadi 6,5 itu Susah Kalau gak pecah Lihat aja Soal-soal IELTS Itu kan Kurang lebih Nanti paper kalian Jurnal kalian Ya kesulitannya seperti itu Kalau 6,5 aja Kita ngos-ngosah Minta di nego Gimana kalian bisa Survive disitu Dan balik gak malu-maluin Ya kalau Lancar Kalau kena deo gimana Kan Ya Kita juga yang malu gitu Jadi Ya itu tadi sih Harus siap gitu Temanku aja Mau ke Oxford Dia 9 bulan di pare Dan itu pun masih kurang juga gitu Ya Ya jadi Jadi Seperti itu sih Kalau aku Ya Jadi aku lebih ke diri sendiri aja Ah tadi Mumpung ingat Tadi Kak Aero Apa Menyampaikan visualisasi itu Entah kenapa Aku merasa Visualisasi itu penting banget Karena Tahun kemarin ya Kan Penjalananku Ibaratnya untuk Apply S2 Itu mungkin bisa Dikatakan puncaknya Tahun kemarin ya Dimana LPDP Tahap 1 Tahap 2 Aku gagal Tahap 1 gagal Di tes Apa TPA Aku lupa namanya apa Tahap kedua Itu gagal Di wawancara Tapi sebelum itu Aku sempat mikir gini Aku Yang tahap Pertama gagal Itu kan Apply Australia Habis itu Karena LP Apa Shepening buka Terus Hornby buka Yang aku Dapat ini Dua-duanya UK Yaudah lah LPDP Tahap 2 Ini ke UK Tiga Terus dalam hatiku Aku mikir Aku membayangkan Kayaknya dari pilihan hati itu Mungkin karena Mungkin bukan Jiko aja Pilihan kedua Ya Shepening Entah kenapa Hornby itu pilihan satu Aku tuh punya Bayangin gitu loh Bayangin Kayaknya bakal kayak gini Padahal aku tahu Hornby itu Kotanya Cuman satu Dan Yang aku lihat Award yang dulu itu Kayak Orang yang Koordinator guru Yang pengalamannya 20 tahun Kan ada yang dari Afrika tuh Kayak Ini kan gak mungkin banget Tapi gak apa-apa lah Iseng-iseng berhadiah gitu Jadi aku apply Hornby itu Iseng-iseng berhadiah Shepening Ya lumayan siap ya Jadi Setelah ikut pelatihan Writing SI Itu aku terapkan Shepening Dan Hornby Yang Alhamdulillah Dua-duanya lulus gitu Ke tahap selanjutnya Jadi itu Kalau aku Kak Adlin Wah Mantap sekali Nih sebelum kita Ngobrol-ngobrol sama Teman-teman Studinesia disini Tadi ada beberapa tanya Udah ada tanya di chat Kita hold dulu ya Sebentar Biar nanti Nanyanya Komprehensif nih Kan Kak Ero Punya KROE banyak Sudah IELTS juga Mas Dhani Punya beberapa LOE juga Dan sudah IELTS juga Nah Ada yang lucu nih ya Ya aku bocorin aja IELTSnya Kak Ero Dan Mas Dhani ini Beneran di atas Rata-rata makhluk Indonesia Ya 8 gitu Nah Gimana sih caranya Mendapatkan IELTS 8 Multiple LOE Terus Untuk Kak Ero Khususnya nih Udah sampai Belajar pronunciation Yang Sangat Uh British banget gitu Udah lebih dari Adele mungkin Nah Ceritain dong Kak Ero Abis ini Mas Dhani Terus baru kita Cerita Pengalaman begal teman-teman Dan sharing apapun itu Kita tanya Being vulnerable Gak apa-apa Terbuka aja Supaya Unek-uneknya kebuka Dan bisa bangkit lagi Bareng-bareng ya Oke Kak Ero Silahkan Kalau yang Multiple Over dulu deh Sebelum Kayaknya yang Bahasa Inggris agak lebih panjang Multiple over Kalau saran aku Teman-teman Ketika nanti Buat personal statement Untuk kampus Maupun sama ya SIB siswa Itu Diperiksain gitu Minta periksain ke orang Karena kalau aku Kayak gitu semua Baik Kan aku ada yang UCL Edinburgh Itu semuanya minta Bahkan kalau yang Edinburgh Karena aku memang Pengen banget Waktu itu Itu Berkali-kali gitu Revisinya sampai Aku capek sendiri gitu Tapi Aku ngerasa Itu sangat membantu Untuk bisa Multiple over Tadi ya Mudah-mudahan ya Karena kalau itu Pernah pengalaman aku sendiri sih Tapi Karena gini Ketika kita menulis Kita kan Perspektif kita Sebagai penulis Tapi kita butuh Orang lain Sebagai Reviewer gitu Yang tidak Berperan Sebagai penulis Murni Sebagai reviewer Jadi itu penting Minta periksain Siapa mungkin Temennya Pacarnya Siapa yang lain Yang jago Bahasa Inggris Itu menurutku penting Kalau untuk IELTS dan pronunciation Mungkin aku mulai Dari yang pronunciation Tapi Aku mau mulai Aku ini Tidak bisa cerita Soal Pengalaman Belajar Bahasa Inggris Aku Tanpa Nulis bahwa Aku ini privilege Karena Keluarga aku Orang tuaku Juga Biasa menggunakan Bahasa Inggris Kemudian aku juga Punya akses Yang enak Ke Sources Yang berbahasa Inggris Jadi Jangan Don't beat yourself up Kalau teman-teman Starting pointnya aja Beda Dengan aku Jadi gak apa-apa Tapi itu Disclaimer-nya Itu Preamblnya Jadi memang Sejak awal Sejak di sekolah pun Memang aku sudah Suka bahasa Inggris Tapi Belajar pronunciation Dari tahun 2020 6 bulan Dan aku Betul-betul Dedikasikan Setiap hari itu Satu jam Setelah kerja Jadi jam 9 Sampai jam 10 Malam Aku belajar pronunciation Selama 6 bulan British English pronunciation Habis itu Pas sudah selesai Aku langsung Lanjut IELTS Jadi memang Aku sudah terbiasa Membiasakan diri Mendisiplinkan diri Belajar sendiri Jadi aku lanjutin Untuk IELTS Meskipun Pas mau IELTS Aku kayak males-malesan dulu Kayak Aduh kenapa sih Gue harus IELTS Kayak Kenapa ya Ini harus Tapi tadi ya Tidak ada yang Tidak bisa diapapain Jadi kayak Ya udahlah Setengahnya pasrah Setengahnya menerima Baru belajar IELTS Waktu itu aku 3 bulan Jadi Dua-duanya Tanpa les Kalau aku Karena Aku agak males Mengeluarkan uang Sebetulnya Jadi kayak Ya udahlah Ayo kita coba aja dulu Tapi aku juga Uplaus Untuk teman-teman Yang memang Sejak awal Tahu Misalnya tahu Kapasitas dirinya Bahwa Aku perlu dibantu Dengan guru Yang gak apa-apa juga Jika itu memang Yang teman-teman sadari Dan teman-teman Punya Resource Untuk les Jadi Itu sih Kemudian Kalau untuk IELTS Ya sering-sering Ngobrol Dengan teman Tadi ya Teman pacar Siapa gitu Yang jago bahasa Inggris Diajak ngobrol Nanti kemudian Mock IELTS speaking Karena aku dulu Mock juga IELTS speaking Mendekati hari H Dicoba Benar-benar Tes yang Kalau IELTS itu kan 3 jam Nanti dicoba aja Mendekati hari H Jadi Karena Kalau kita nyobanya Per section Nanti pas hari H Kaget gitu Kan langsung 3 jam gitu kan Jadi Kayak itu Nanti Dicoba Karena aku Mendekati hari H Kes itu ya Betul-betul Intensif 3 jam Tesnya Itu sih Paling Kak Adlin Nanti Kalau ada Pertanyaan Lebih lanjut Soal British English Nanti aku bisa jawab Tapi supaya Nggak Mengambil Banyak waktu Nggak Les 8 Dan Agak Padahal Yang ngelesin Ada disini Mas Dhani gimana nih Pendapat Kita pernah Mock Belum ya KRO ya Kayaknya Belum Belum Sepertinya Jadi Nggak Pergi Langsung Iya Kalau aku Kurang lebih Sama Sama KRO Cuman Bedanya Keluargaku Nggak Nggak ngomong Bahasa Cuman Cukup familiar Dengan Bahasa Inggris Karena Aku dulu Itu Sempat Kecilku Di Malaysia Jadi Lai di Samarinda Pindah ke Malaysia Mungkin sekitar Usia 3 tahun Itu Sampai usia Kelas 1 SD Nah Kelas 1 SD Itu aku pindah Ke Indonesia Sampai sekarang Di Malaysia Itu Aku nggak ingat Mungkin Kartun Iya Kayaknya Kan Malaysia Kan Apa ya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Itu sudah Seperti bagian Dari Negaranya Dan Keluargaku Juga familiar Jadi Nonton film Itu sering Dengerin lagu Itu sering Jadi Sudah Nggak asing Makanya Itu Akhirnya Menjadi Kesenangan Hobi Dan itu Kebawa Sampai ke Indonesia Jadi Teman-teman Aku main bola Itu aku nyari Sendiri Lagunya Rockset Mungkin kalian Nggak tahu Usia berapa Ada Rockset Terus Ya band-band Lawas Dulu awal-awal Jurassic Park Yang lama Bukan yang baru Ini keluar Harry Potter Semua seris Terus Lord of the Ring Semua seris Itu Nonton Itu Ya enjoy Aja Karena Memang Bagian dari Apa ya Culture kami Nah Ini menarik Jadi Banyak Teman-teman Yang mengira Bahwa IELTS Itu Ibaratnya Gini Aku mau Apa Mau bikin Roti Butuhnya Apa nih Tepung Yaudah Beli tepung Olah-olah Jadi roti Padahal It's not that simple Mungkin kalau aku Boleh analogikan Dan ini sering Aku sampaikan Ke teman-teman Kalau misalkan Kalian Pengen dapat Sim Sim motor Sim C Gak mungkin Kalian Dari yang Gak pernah Megang motor Tiba-tiba Kalian Latihan Apa Kalau tes Ujian Sim C Bagi yang Belum pernah Aku kasih Gambaran Kalian akan Naik motor Angka 8 Jadi belok Belok Terus halang Rintang Ada Kayak Tiang-tiang Segini Kalian lewat Di tengahnya Tanpa Nyinggol Gak mungkin Kalian gak pernah Megang motor Tiba-tiba Latihan 10 hari Terus Dapat Sim Itu gak mungkin Kecuali Kalau Pakai Metode Lain Artinya Kalian Sebelum Ujian Sim Itu kan Harus terbiasa Naik motor Anggaplah Kalian Boleh Dapat Sim Usia 18 Tahun Kalian Megang motor Waktu Usia 12 Tahun Itu Gapnya Berapa 6 Tahun Ketika Sudah Siap Tinggal Belajar Triknya Sudah Selesai Ayas Itu juga Seperti Itu Banyak Yang Fokus Itu Cuman Gimana Sih Aku Mas Examiner Kalau Speaking Dan Celakanya Banyak Kursusan Mengajarkan Seperti Ini Ini Pasti Tinggi Masalahnya Adalah Ini Aku ketemu Dengan Examinernya Sendiri Dia Bilang Anak-anak Banyak Yang Seperti Itu Justru Malah Skornya Tidak Tinggi Tapi Turun Kenapa Mereka Mereka Keknya Ke Konteks Yang Tidak Pas Contohnya Misalkan Aku Pernah Dengar Langsung Untuk Mahal Itu Expansif Misalkan My car Is Expansif Itu Katanya Itu Jangan Pakai Expansif Karena Itu Biasalah Pakai Yang Lebih High Level Contohnya It Cost Me An Arm And A Leg Nah Masalahnya Something That Cost You An Arm And A Itu Extremely Expansif Mungkin Kalau Mobil Oke lah Bisa Mungkin Mobil Mahal Kalau Buku My book Doesn't Cost Me An Arm And A Leg Like That's Really Silly Jadi Itu Salah Satu Contoh Kecil Bahwa Teman Teman Itu Belajarnya Itu Kayak Maunya Shortcut Kalian Nggak Belajar How To Communicate Well In English Seperti Yang Tadi Disampaikan Kak Ero Ya Pakai Setiap Hari Sehingga Komunikasi Sudah Bagian Dari Hidup Kita Bukan Cuman Kayak Kalian Bayangin Aku Nanti Duduk Ujian Nanti Aku Tanya Gini Dia Tanya Gitu Nanti Saya Menimpali Seperti Saya Jangan Gitu It's not Like That Karena Ujian Ini Itu Merefleksikan Kemampuan Kalian Berkomunikasi Di Negaranya Sana Nanti Kalau Kalian Disini Cuman Bahasanya Nggak Natural Gimana Dengan Surveys Di Sana Makanya Use It As Your Culture Jadi Kalau Aku Boleh Saran Untuk Belajar IELTS Jangan Fokus Ke IELTS Fokus Ke How Long Atau Gini How Many Hours Do You Dedicate Yourself To Use English To Use English Dan To Eat English Dalam Tanda Kutip Ibaratnya Kalian Pingin Ini Botol Keluar Air Ya Diisi Air Dulu Nggak Mungkin Nggak Isinya Tak Tuang Nggak Ada Apa Kosom Kalian Pengen Ini Keluar Kopi Ya Isi Dulu Dengan Kopi Kalian Ingin Speaking Banyak Baca Nggak Pernah Aduh Kak Nggak Suka Baca Nonton Nggak Pernah Cuma Nonton Ini Dikit Ya It's Impossible Dan Aku Yakin KRO Pasti Dalam Hidupnya Sudah Nonton Sudah Baca Sudah Makanan Sehari Hari Impossible Kalau Misalkan Nggak Ada Susah Jadi Input First For Iput Itu Yang Kedua Tadi Sudah Disampaikan Juga Practice Nah Baru Yang Ketiga Teman Teman Kursus Kalau Misalkan Ada Waktu Dan Ada Dana Tapi Kalau Nggak Nggak Masalah Karena Jujur Aku Dulu Pertama Tes IELS Juga Nggak Kursus Tapi Saya Kan Kejajang Ajar Jadi Cuma Lihat Oh IELS ini Isinya Apa Harus Nggak Dan Itu Sebenarnya Juga Akhirnya Writingku Dapat Jelek Karena Aku Nggak Begitu Tahu Baru Setelah Sebelum Tes Yang Kedua Kemarin Itu Aku Ngajar Intens Baru Tahu Writing Ini Isinya Kayak Gini Jadi Balik Lagi Kita Tetap Harus Belajar Kalau Kita Belajar Mandiri Bisa It's Okay Tapi Kalau Nggak Bisa Nah Disitulah Kalian Perlu Yang Namanya Guru Dan Sepertinya Stud Indonesia Ini Juga Punya Program Itu Kayak Mungkin Bisa Dispill Sekalian Nanti Untuk Informasi Teman-teman Yang Membutuhkan Ada Selain Scholarship Training Juga Ada Scholarship Training Mungkin Bisa Dicoba Juga Tapi Intinya Kalau Maksudnya Kalian Merasa Mampu Mungkin Tinggal Korek-korek Dikit Kalau Nggak Cari Guru Dan Jangan Merasa Bahwa Sebulan Dua Bulan Itu Cukup No Research Aja Dari IELTS Dan Cambridge English Di mana Cambridge English Ini adalah salah satu Pemilik patent IELTS Ini yang terakhir Aku baca Nanti bisa Dilihat sendiri Di internet Tiga bulan Itu Naik Sekitar Setengah Sampai Satu Ben Atau 100 Jam Belajar Itu Bisa Naikin Setengah Ben Tapi Itu Ada Tapinya Background Kalian Belajar Gimana Makan Kalian Dalam Tanda Kutip Baca Dan Nonton Itu Tiap Hari Seperti Apa Usia Kalian Gimana Dan Pola Belajar Kalian Gimana Dan Macem-macem Artinya Kalau Kalian Banyak Makan Banyak Baca Banyak Nonton Belajar Intens Ya Mungkin Nilai Itu Bisa Didapat Atau Mungkin Bisa Lebih Cepat Tapi Kalau Enggak Pasti Akan Sulit Sekali Begitu Jadi Kita Dapat Dua Perspektif Dari KRO Yang Begitu Cara Belajarnya Dan Mas Dany Yang Memang Kurikulum Bahasa Inggris Banget Ya Guru Bahasa Inggris Banget Dan Yang Penting Bener Bener Banyak Yang Dimasukkan Dan Akhirnya Banyak Yang Diku Aku Penasaran Tapi Delapannya Itu First Attempt Atau Sebelumnya Udah Pernah KRO Sama Mas Dany Aku First Attempt Wow Lucunya Aku Punya Teman Yang Dia Juga Delapan Jadi Aku Nanya Kedia Kayak Kamu Gimana Belajarnya Ya Jadi Teman Aku Ketika Aku Nanya Dia Belajarnya Mendekati Hari H Jadi Sekitar Seminggu Seminggu Terakhir Dia Betul Aku Tengah Terakhir Tapi Pokoknya Mendekati Hari H Itu Dia Langsung Ngetes Sekali Sehari Tiga Jam Jadi Bayang Bayangnya Tiga Jam Dikali Lima Hari Dia Setiap Hari Latihan Terus Aku Kayak Wah Aku Mau Banget Delapan Juga Kayak Dia Jadi Aku Ngikutin Langkah Dia Dan Untung Bangetnya Delapan Juga Jadi Aku Sangat Berterima Kasih Dengan Temanku Itu Begitu Kalau Aku Mas Dany Gimana 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 Jangan Depresi Gila Biasa Biasa Sekarang Aku Jadi Depresi Aku Yang Tapi Tapi Artinya Gini Privilege Itu Memang Benar Sangat Membantu Karena Gini Aku Flexing Juga Biar Gak Gini Aku Akhirnya Karena Pengalaman Dari Nga Di EF Itu Aku Gak Promosil Jadi Disitu Ngajar Anak Kecil Itu Hari Pertama Mau Bisa Atau Nggak Full In English Jadi Apa Ya Dibiasakan Berbicara Bahasa Inggris Jadi Seolah Kita We Make The Environment Seperti Kalau Di KRO Kan Tiap Hari Orang Tuanya Ngomong Seperti Itu Yang Diterapkan Di F Dan I Apply That To My Children Dan Ya Sekarang Mereka Ngomongnya Full Bahasa Inggris Kalau Sama Aku Tapi Kalau Sama Orang Lain Nggak Artinya Gini At Least Aku Bisa Expect Bahwa Anakku Nanti Kalau Misalkan Sudah Gedik Seperti KRO First Attempt Dapat Delapan Cuma Kalau Aku Enggak Kasusnya Karena Masih Ke Level Apa Multimedia Paparan Kalau Aku Second Attempt Dulu First Attempt Itu Tujuh Setengah Second Attempt Baru Delapan Itu Yang Sebelum Tes Latihan Di Website Isonlinetest.com Latihan 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 Cuma Yang Tiga Jam Tidak Pernah Karena Aku Latihan Malam Jadi Malam Itu Biasanya Sambil Ngantuk Ngantuk Karena Sebelumnya Kerja Cuma Biasanya Paginya Itu Aku Ngajar Jadi Mungkin Aku Yang Merasa Ada Improvement Itu Terutama Di Writing Dari Awalnya 6 Ke 7 Itu Karena Aku Ngajar Jadi Aku Menyelami Pola Pikinnya Dari Mungkin Orang-orang Yang Jago Di Ayas Di Luar Negeri Yang Mungkin Training Dan Bahasa Bahasa Dipakai Structure Dan Macem-macem Dia Orang Amerika Cuma Pernah Kerja Di Perusahaan Yang Sama Dengan Aku Dulu Di Surabaya Dia Bilang Seperti Ini Dulu Ada Training Di IELF Bali Waktu Itu Topiknya Adalah How To Improve Your IELTS Sorry Dan Disitu Advise Mas Dany Agak Lagging Sebenernya Bahasa Inggris itu Jangan Terjebak Ke Bahasa Inggrisnya Tapi General Knowledge In Inggris Contoh Reading Kan kita Gak Bisa Request Aku Misalkan Aku Suka Teknologi Aku Request Tentang Teknologi Kan Gak Bisa Tentang Art Art Tentang Klimate Science Atau History Atau Psychology Dinosaur Macem-macem Artinya Semakin kita Balik lagi Banyak baca Topik yang beragam Itu kita semakin Siap Karena Ada vocab Ada grammar Ada structure Ada knowledge Ada macem-macem Karena Yang menarik ini Dia bilang Dulu itu ada Research Dua grup nih Satu grup Itu Orang yang Ngerti Baseball Tapi Reading Comprehension Jelek Nah Grup Yang satu Ini Kebalikannya Reading Comprehension Bagus But They Ketika Dua-duanya Dites Dengan Bacaan Tentang Baseball Ternyata Orang yang Ngerti Baseball Ini Meskipun Mereka Kemampuan Reading Jelek Itu Mengalahkan Grup Yang Reading Bagus Tapi Nggak Ngerti Baseball Nah gitu Dan Seperti Kak Arrow Tadi kan Ya Dia terpapar Dengan Banyak Bahasa Inggris Sehingga Tinggal Ya Latihan Aja Gitu Kan Ini Soalnya Gimana Bentuknya Apakah Diulang Dikasih Nomor Atau Nggak Kalau Toffle Itu Kan Number One Number Two What Does The Man Say Atau Kalau Apa Ayas Kan Nggak Ada Gitu Gitu Sambil Latihan Endurance Ketahanan Tiga Jam Selebihnya Dia Sudah Bawa Di Belakang Mungkin Bertahun Tahun Sebelumnya Itu Paparan Bahasa Inggris Yang Bermacam Macam Latihan Tipe Hari Dengan Keluarga Artinya Itu Tadi Isi Dulu General Knowledge Baru Latihan Nanti Ketemu Nanti Disitu Skor Yang Teman Teman Inginkan Mantap Banget Intinya Aku Mau Ini Sebenarnya Sengaja Kenapa Dipilih K. Aero Sama Mas Dhani Ini Representatif Dua Kutub Berbeda Satu Jurusannya Inline Satu Nyebrang Satu Cara Belajarnya Sendiri Terus Bisa Dibilang Mungkin K. Aero Aksesnya Banyak Di Jakarta Terus Mungkin Pekerjaannya Ketemu Sama Teman-teman Yang Selalu Ngomong Bahasa Inggris Mas Dari Tadi Kan Bilang Sendiri Di kabupaten Kadang Gak Ketemu Sama Yang Bisa Diajak Ngomong Selalu Tapi Outcome Bisa Sama 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 Bisa IELTS 8 Sama 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 Bisa Jadi Manusia Scholarship Materials Tinggal Tunggu Waktunya Aja Kapan Dapat Beasiswanya Nah Sekarang Kita Kayaknya Sudah Bisa Masuk Sesi Q&A Teman-teman Yang Mau Ngobrol Langsung Yang Mau Cerita Kepedihan Kegagalan Dan Mau Curhat Atau Langsung Tanya Gimana Cara Popping Dan Bangkit Bisa Raise Hand Dan Atau Bisa Chat Ada Beberapa Pertanyaan Tadi Sambil Nunggu Kita Bacain Yang Dice Oh Afi Mau Nanya Sendiri Tentang Tadi Nanya Tentang Berijing Mentorship Silahkan Afi Open Camp Dan Langsung Tanya Ke KRO Dan Mas Dhani Halo Selamat Malam Malam Ya Mohon maaf Sebelumnya Camp Lagi Error Mas Error Jadi Aku Is Off Camp Iya Aku Sebenernya Cerita dikit Pengalaman Pribadi Karena Aku bisa Relate Aku Mengalami Sedikit Traumatize Sama Skripsi Sama Banget Sama Yang KRO Tadi Bilang Itu Yang Membuat Aku Tarik Ulur Sebenernya Sekolah Lagi Atau Enggak Sekolah Lagi Atau Enggak Selain Setelah Disitu Ada Mahasiswa Indonesianya Kebetulan Dan Sudah Lulus Sudah Lulus Dan Kumlaut Akhirnya Aku Japri Aku Kenal Karena Waktu itu Bukan Bukan Aku Tahu Karena Mengikuti Instagram PPI Sana Terus Dimension Beliau Dan Kebetulan Beliau Itu Lulusan Jurusan Yang Aku Mau Dengan Nilai Yang Bagus Dan Beliau Juga Profesional Aku Kerjanya Lama Dulu Baru Baru Kuliah Lagi Nah Aku Udah Mencoba Menghubungi Beliau Dan Beliau Si Weakam Banget Sama Email Aku Saat Itu Dia Dari Statement Beliau Dia Bilang Kalau Yang Bisa Aku Bantu Aku Bantu Nah Udah Aku Waktu itu Lagi Semangat Semangatnya Terus Kirim Kirim Esai Segala Macem Pengennya Ngobrol Lebih Lanjut Tapi Beliau Jawabnya Yang Singkat Jadi Aku Segan Buat Melanjutkan Mentoring Itu Lagi Tapi Di satu Sisi Aku Ngerasa Aku Butuh Insight Dari Beliau Untuk Banyak Hal Nah Sedikit Perkenalan Dari Aku Dulu K. Ero Dan K. Dani Aku Mau Insight Dari K. Ero Dan K. Dani Gimana Pada Akhirnya K. Ero Firm Untuk Untuk Meninggalkan Traumatize Itu Dan Menurut Aku Sudah Lulus Sudah Cukup Lama 5 Tahun Lulus Dan Untuk Kak Dani Pertanyaannya Adalah Seperti yang Tadi Di chat Bagaimana Bridgingnya Supaya Membuat Mentorship Terasa Lebih Lebih Fruitful Thank you Kakak Terima Kasih Afi Pertanyaannya Dan Terima Kasih Sudah Mau Terbuka Lanjut Ke Kak Ero Dulu Kali Bisa Jawab Pertanyaan Afi Susah Juga Sebetulnya Meninggalkan Ketakutan Skripsi Yang Dulu Tapi Aku Memang Aku Enggak Buru-buru Setelah S1 Kan Banyak Teman-teman Keluarga Yang Langsung Encourage Ayo S2 Nah itu Aku Memang Tadi Aku Kayaknya Jurus Sakti Aku itu Take time Tapi Karena Aku jadi Bisa Mikir Sebetulnya Kalau Aku Balik Ketakutan Tadi Dan S2 Kira-kira Itu Akan Lebih Bermanfaat Gak Jadi Aku Bisa Menimbang Apa Tadi Emang Plusnya Kalau Aku Nanti S2 Kenapa Aku Mau S2 Dan Menurut Aku Benefit Aku S2 Nanti Itu Lebih Tinggi Daripada Trauma Yang Dulu Jadi Memang Dan Sebetulnya Aku Sempat Bikin List Jadi List Ketakutan Aku Melamar S2 Jadi Ada Soal IELTS Juga Ada Dulu Gimana Kalau IELTS Aku Tidak Cukup Tapi Di Sisi Kanan Aku Tulis Juga Kalau Itu Yang Terjadi Selain IELTS Lagi Atau Mengganti Pilihan Pilihan Kampusnya Tapi Aku Tidak Supersistem Aku Dengan Keluarga Misalnya Jadi Ada Kok Alternatifnya Meskipun Menakutkan Tadi ya Pengalaman Yang Dulu Menakutkan Tapi Tenang Aja Ketika Nanti Kita Menjalankan Tidak Betul-betul Kita Sendirian Banget Kayak Di Tengah Hutan Belantara Ada Orang Orang Di Sekeliling Kita Yang Sebetulnya Mereka Juga Akan Membantu Kalau Kita Meminta Bantuan Jadi Menurut Aku Jadi Kalau Nanti Ternyata Dipikir Lagi Dan Memang Keinginan Aku Untuk S2 Dan Alasannya Cukup Kuat Menurut Aku Itu Akan Bisa Membantu Kita Mengatasi Trauma Tadi Yang Meskipun Cukup Traumatis Ketika Menulis Skripsinya Menurut Aku Tapi Ini Pengalaman Aku Pribadi Aku Bukan Psikolog Jadi Don't Come on Tad Begitu Terima Kasih Oke Kita Lanjut Langsung Ke Mas Den Gimana Mas Bridging Gimana Mas Bridging Itu Maksudnya Ini Approach Ke Orang Yang Mau Kita Minta Sebagai Mentor Aku Konfirmasi Lagi Itu Iya Tapi Kalau Dalam Kasus Aku Mas Aku Sudah Beliau Sudah Mengiakan Sudah Mengiakan Tapi Terhenti Aja Karena Aku Bingung Selain Essay Ngapain Lagi Apakah Polite Kalau Aku Minta Lebih Dalam Buat Diskusi Misalkan Gitu Oke Paham Siap Oke Terutama Aku ingat AS Karena Istilahnya Mencari Award Cukup Mudah Cukup Banyak Dibandingkan Mungkin Biasiswa Yang Tidak Sepopuler AS Dan Yang Lain-lain Aku Dulu Gini Pertama Aku Approach Orangnya Ya Perkenalan Saya Lagi Apply Ini Minta Tolong Bisa Cek SI Enggak Itu Dulu Sebelum Saya Nyadar Bahwa Mungkin Ini Pendapat Saya Tapi Mungkin Juga Bisa Di Apply Di Teman Teman Jadi Gini Ketika Kita Minta Tolong Seseorang Artinya Kita Meminta Tenaga Waktu Pikiran Dia Dan Bisa Jadi Itu Karena Berkomunikasi Dengan Kita Artinya Waktu Waktu Mereka Hilang Sekian Jam Makanya Sekarang Aku Terakhir Terakhir Kemarin Ketika Aku Approach Seseorang Aku Tanya Dulu Kak Aku Apply Ini Saya Lagi Nulis SI Kira-kira Kalau Saya Minta Tolong Kak A Misalkan Itu Biayanya Berapa Jadi Saya Langsung Tembak Karena Saya Ingin Menghargai Dia Secara Profesional Baru Kalau Misalkan Dia Bilang Oh Gak Apa Enggak Usah Jadi Artinya Secara Apa Namanya Tahap Itu Sudah Kita Lalui Nah Baru Disitu Kita Tidak Segan Untuk Berkomunikasi Lebih Jauh Karena Dia Sudah Membuka Akses Bahwa Oh It's Okay Aku Enggak Apa Aku Bisa Bantu Kamu Apalagi Tadi Sudah Disampaikan Oh Saya Bisa Bantu Kamu Nah Kalau Memang Seperti Itu Yaudah Berarti Kita Tanya Aku Akan Tanya Gini Maaf Saya Mau Ngobrol Bisa Enggak Jadi Kalau Aku Dulu Ketika Apur Seseorang Aku Enggak Akan Mikir Nanti Kalau Ditolak Gimana Enggak Usah Ibaratnya Ditolak Yaudah Enggak Jodoh Sesimple Itu Kalau Ditolak Enggak Jodoh Cari Orang Lain Lagi Karena Orang Banyak Dan Kesibukan Orang Juga Beda Jadi Seperti Itu Kalau Aku Boleh Saransi Satu Mungkin Kalau Misalkan Nanti Kak Siapa Tadi Aku Lupa Kak Afifa Ketika Nanti Kak Afifa Misalkan Dengan Orang Yang Sama Kalau Saranku Tanya Aja Kita Tanya Aja Bapak Atau Ibu Sibuknya Kapan Boleh Enggak Apakah Saya Mengganggu Kalau Misalkan Saya Pengen Berdiskusi Kalau Ya Kapan Kalau Misalkan Sekiranya Dia Kelihatannya Sibuk Ya Menurkus Kalau Aku Ya Mungkin Memang Orangnya Sibuk Ya Sudah Aku Tidak Mau Ganggu Berarti Sebisanya Aja Aku Cari Alternatif Lain Jangan Menggantungan Sama Satu Orang Kalau Memang Orang Itu Benar-benar Klik Oke Aku Akan Bantu Kamu Sampai Tahap Sekian Atau Sampai Bulan Sekian Jelas Itu Sama Mungkin Satu Lagi Sekarang Kayaknya Sudah Banyak Layanan Layanan Seperti Itu Termasuk Sudonesia Juga Itu Mungkin Juga Bisa Dicoba Cari Cari Kalau Aku Menyarankan Teman-teman Kalau Aku Dulu Karena Aku Satu Tidak Tau Dan Kedua Mungkin Juga Apa Ya Keuangan Bisa Jadi Sangat Menjadi Konsen Aku Makanya Aku Tidak Kepikiran Untuk Membayar Layanan Seperti Itu Tetapi Sekarang Mindset Berubah Karena Istilah Kalau Kita Mau Pingkualitas Kita Mau Ambil Jam Seseorang Kita Harus Biar Mereka Secara Profesional Dan Itu Yang Aku Lakukan Aku Di IG Banyak Nanti Kalau Mau Tanya Tanya Mungkin Bisa Aku Post Di IG Aku Tidak Mau Post Disini Nanti Bisa Lagi Di IG Nanti Aku Mau Post Kemarin Itu Aku Pakai Layanannya Siapa Aja Termasuk Aku Ikut Indonesia Juga Disitu Nanti Baru Kelihatan Agendanya Ini Ada Diskusi Ada SI Kalau SI Itu Berapa Kali Atau Mungkin Kegiatannya Itu Ngapain Aja Bedah SI Atau Diskus Atau Yang Lain Itu Nanti Ada Jadi Investasikan Gak Banyak Mungkin Beberapa Ratus Ribu Investasikan Karena Apa Yang Kalian Dapat Ketika Biasa Tembus Itu Jauh Jauh Sekali Dibandingkan Apa yang Kalian Investasikan Hari Ini Jadi Sebisa Mungkin Investasi Sambil Cari-cari Kenalan Kalau Misalkan Dapat Kenalan Yang Tidak Perubur Bayar Lebih Baik Lagi Tinggal Nanti Kita Bisa Enggak Kalau Bisa Tanda sekian Gimana Saya Mau Berdiskusi Bertanya Jangan Takut Sama Kita Sopan Terima kasih Kero Mas Deni Mbak Adlin Terima kasih Banyak Afi Pertanyaannya Kayaknya Sampai Salting Ngobrol Sama Kero Dan Mas Dany Sambil Nunggu Pertanyaan Yang Lain Oh Ini Ada Yang Ini Salah Kirin Ada Yang Nanya Tapi Direct Message Kaku Itu Ceritanya Rahasia Atau Salah Kirim Ke Everyone Boleh Tolong Diklarifikasi Dulu Sambil Nunggu Kita Tanya Pertanyaannya Kak Astari Putri Apa Yang Benar Benar Bikin Kakak Berdua Berani Mencoba Lagi Karena Waktu Kak Asput Gagal Jujur Takut Sama Penolakan Yang Bikin Jadi Meragukan Kemampuan Diri Sendiri Tanjukan Ada Request Dari Teman Teman Buat Mau Lihat British Extend Ebo Of War Jadi Boleh Sekarang Dijawab Bahasa Inggris Khusus Pertanyaan Ini Aja Silahkan Kak Ero Do Terima Van Khusus Adu Benar Aku Jadi Benar Bahasa Inggris Jawab it's a very hard question in my opinion because I think rejection is something that we that I am continuously going through so yeah I don't have a very straight answer to that but I think when you give it a time it can really help and for me as I said before there is no other way for me to go abroad to go to the United Kingdom if it's not through masters and I can't blame anyone when I'm not accepted like it's just the way it is and I think when you give time to yourself you will get to the point that like 50 percent you can't do anything about it 50 other percent you accept it anyway just like me accepting that I can't say no to IELTS right like we all can't say no to IELTS so we all can't say no to rejection either so I think if you have a reason big enough a desire big enough to keep going I think at the end of the day you will still keep going no matter how hard even though yeah give yourself time to process because at the end of the day that's the biggest thing the biggest gift that you can give to yourself so when God gives you that and when others give you that you should give that to yourself as well I don't know if that answers because I'm nervous but I hope that does so yeah thanks one one what can we get the chance to do is get the chance to get the chance to get the chance of the purpose of action yeah I think I can get the chance of that if I get the chance of this at all right all right okay which I have never heard it all right yeah I think that's Pertanyaan yang mana tadi ya? Apakah pertanyaan Kak Astari Putri bukan? Iya betul Bagaimana caranya gak takut lagi untuk coba Karena abis gagal biasanya takut Mau coba lagi Ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa ini? Bahasa Indonesia agak keminggris Bahasa Inggris ya? Saya gak pasti Tapi Aku kira Tahu Kira-kira Itu karena aku benar-benar ingin mengambil kembali Tapi Itu bukan yang satu-satunya Apa yang aku menerima Ini bukan yang satu-satunya Untuk jalan-satunya Saya ingin Saya pikir semua ingin mengambil kembali Tapi Kita harus betul Kita belum di atas level itu And like what I said before, if you don't get it, maybe God says, no, it's not your time. And yeah, I think for me, when I don't get it, just go with the flow and maybe enjoy your life. And still I have to work because, you know, we need money to provide like my family and then if I just cry on the corner because I fail and fail and fail, what will my family eat? So I think it's not my ultimate goal. That's what I'm saying. I mean, if you want to get knowledge, you can just join webinar or maybe some other training. Even you can watch YouTube to improve your English or maybe to learn how to teach. Because in my case, I'm an English teacher. So you can just watch YouTube or maybe you can learn from a friend or you can join courses. So it's not the only way to reach your goal. So that's why I'm not really so upset if I don't get a scholarship. But yeah, I think that's what makes me, what is it, I don't stop there. I mean, just do it. Aku jadi bingung, aku. Kayak rasanya di ujian. Nervous, nervous. Ya intinya sih kalau aku, ini aja ya. Sorry nanti daripada dengerin, malah sebel kalian ya. Aku nervosalnya ada KRO. Kalau aku sih, itu tadi, ya seperti yang sudah aku sampaikan ya, ibaratnya, it's not my ultimate goal. Memang bener sih. Ya sama kalau misalkan kalian pingin iPhone lah. Kalau misalkan pingin iPhone tapi duit cepet kan, ya Androidnya nggak masalah gitu kan. Yang kameranya sama-sama bagus, harga lebih mulah kan. Ya sama-sama HP gitu kan. Kalian bisa pakai WhatsApp. And ya kalau dapet sih ya Alhamdulillah, kalau nggak ya nggak masalah gitu aja sih. Jadi ya tadi itu, apa namanya, iseng-iseng berhadiah gitu. Dan kebetulan iseng-iseng berhadiahnya itu justru yang aku dapat itu sesuatu yang diluar dugaan. You can imagine guys, like from 100 applicants, more than 100, only... My wife and... Ya. Itu sih Kak Adlin. Oke. Sebenarnya yang terakhir agak delay nih Mas Dhani. Apa sih tadi yang terakhir? Kalimat terakhir Mas, agak keputus. Oh ya, ya. Iseng-iseng berhadiah kalau aku ya gitu. Intinya sih, kalau dapet ya Alhamdulillah. Memang I really want to study abroad. Cuma kalau nggak ya, aku masih tetap harus hidup gitu kan. Jadi, dan aku tetap harus kerja gitu. Artinya, kalau aku dapet beasiswa ya keluarga aku harus makan, nggak dapet beasiswa ya harus tetap-tetap makan. Jadi intinya iseng-iseng berhadiah. Cuma iseng-iseng berhadiahnya ini, akhirnya yang bisa membawa aku justru ke beasiswa yang aku rasa paling impossible. Karena 100 lebih orang aplikan, yang di interview cuma 3, dan cuma 1 yang dapet dari Indonesia. Itu. Oke, ini ada terakhir kali ya, yang bisa ngobrol-ngobrol, Kak Indri Ali, boleh on-camp lalu ngobrol langsung dengan Kak Errol dan Kak Dani. Oke, good. Evening, everyone. Halo, Kak Errol. Halo, Kak Dani. Halo, Kak Indri. So, I just want to ask about something, how to create a support system. Because, to be honest, gitu ya, aku tuh sekarang bener-bener nggak punya support system dari keluarga, gitu. Even itu dari suami, even itu dari orang tua, gitu. Jadi, mereka tuh bener-bener nggak mau ngelepasin aku gitu, buat pergi-pergi, gitu. Cah, begitulah ngasib jadinya anak bontot, gitu ya. Nggak mau kalian dilepasin sama nyokap, lah, gitu, intinya. Jadi, aku tuh bener-bener selama ini, daftar beasiswa, daftar belajar IELTS, pokoknya, semua tuh bener-bener, apa ya, bisa dibilang, semuanya tuh dari aku sendiri, gitu. Sementara kalau aku pikir, gitu ya, doa orang tua sama doa suami, itu kan emang bener-bener satu hal yang sangat penting, gitu. Jadi, aku tuh bener-bener dilema sekarang, gitu ya, antara pengen lanjut buat cari beasiswa, atau udah berhenti-berhenti, gitu. Gitu aja sih. Semoga kalian bisa membantu aku tentang ini. Terima kasih. Oke, Kak Ero dulu kali, Kak. Sebagai sesama wanita. Susah juga sih, memang ya, karena kadang kan kita ada di suatu titik di mana misalnya kita perlu dikuatkan, gitu ya. Tapi menurutku kalau memang sulit bagi Kak Indri untuk dapat dukungan dari keluarga, mungkin bisa cerita ke teman, gitu ya. Karena menurutku, kalau aku pribadi, keluarga kedua aku tuh teman-temanku. Di keluarga yang aku pilihkan. Nah, jadi menurutku. Tapi sebetulnya, kalau aku boleh cerita, support system terbesar aku, terutama saat ini ketika sedang memproses penolakan, itu sebetulnya teman-teman sesama scholarship fighter, gitu. Karena, kalau ada sih teman-teman lain yang dekat juga, sahabat-sahabat dekat, tapi kan mereka tidak mencoba beasiswa. Dan aku bukan mendiskreditkan mereka, bukan, tapi lebih seperti mungkin mereka beda, gitu ya, perspektifnya dengan kita yang mencoba, gitu. Jadi, karena gini, karena kadang kan sulit ya ketika, kalau aku pribadi ketika mendapatkan penolakan, aku agak sulit gitu menerima kata-kata atau kalimat-kalimat yang terlalu positif. Karena aku kayak, misalnya ya, misalnya, udah tenang aja, ini pasti yang terbaik, gitu. Terus, kalau aku defaultnya adalah, ya lo tahu dari mana, emang lo Tuhan, gitu. Kayak, jadi langsung defense gitu, karena kan masih memproses penolakan itu, gitu. Tapi, aku merasa sangat terbantu ketika bicara atau ngobrol dengan teman-teman yang juga masih mencoba, gitu. Mencoba lagi ya, sama seperti aku, gitu. Karena, kita sama, gimana ya, berada di perjalanan yang sama, gitu. Jadi, mungkin Kak Indri bisa cari teman yang juga, kalau misalnya tidak sesama scholarship hunter atau scholarship fighter yang nggak apa-apa sih, cuma mungkin teman terdekat yang kira-kira tahu betul Kak Indri itu orangnya gimana, impiannya apa, jadi tetap ada yang menguatkan. Tapi, aku ini ya, dengan senang hati, akan menjadi bagian dari support sistem Kak Indri. Kalau Kak Indri mau, mari kita berteman. Jadi, kita sesama scholarship fighter nanti bisa saling menguatkan satu sama lain. Mungkin gitu ya, jawaban aku. Ya, itu aja Kak Indri. Wah, Kak Indri baik hati sekali. Baru ditanya tentang support sistem, langsung bersedia jadi support sistem, ya. Sangat solutif. Kalau Mas Dhani, gimana nih Mas pendapatnya tentang support sistem yang kurang mensupport? Itu, kayaknya sih ada beberapa ya. Kak Ero dan Kak Adlin, teman-teman kita yang, apa namanya, yang awardee, yang moms, gitu. Jadi, benar-benar fighter banget ya, bawa keluarga. Tapi, itu kasusnya kan mereka support, gitu ya. Nah, dan sering juga aku temui teman-teman yang dia mungkin punya potensi, bersemangat, tapi keluarga tidak mendukung gitu, dengan berbagai macam hal. Kalau aku sih, yang pertama itu personal approach. Terutama keluarga. Saya setuju banget bahwa doa pasangan, doa orang tua itu sangat perlu. Maka, kita dekatin mereka persuasif, istilahnya dijelaskan, ajak diskusi, dan itu memang nggak bisa satu-dua kali, gitu ya. Apalagi orang tua, gitu. Jadi, perlu diajak diskusi, nanti, kenapa sih kok kamu ingin ambil beasiswa, gitu. Manfaatnya apa untuk keluarga, untuk menurut. Itu bisa juga di-highlight, gitu ya. Bahwa, nanti kerjanya bisa kayak gini loh, nanti kesempatannya bisa kayak gini. Karena aku mau melakukan APCD. Itu yang pertama. Yang kedua. Pengalamanku ketika di keluarga itu, mereka selalu meminta bukti. Sehebat apapun omonganku, kalau nggak ada bukti, orang nggak akan percaya. Gue bisa APCD, gue bisa APCD, gue mau apply beasiswa. Beasiswa belum dapat. Yaudah, kamu nggak akan terbukti apa-apa. Ketika kamu diem-diem, dan perlu Kak Indri ketahui, sampai detik ini, ibuku belum tahu kalau aku dapat beasiswa. Ya, baru, dan itu yang tahu justru teman-teman. Keluarga aku dari, karena aku tinggal di rumahnya Nyonya, jadi keluarga dari Nyonya tahu. Cuma kalau dari keluarga aku sendiri, nggak ada yang tahu. Jadi, sampai seperti itu. Karena aku surprise daripada, aku bilang APCD, tapi belum ada buktinya. Dan aku sering sudah kayak gitu. Aku apply. Mam, aku mau apply ini. Habis itu, ketolak. Ya, itu oke. Nggak apa-apa. Mending ya, Kak, gitu. Jadi, kalau saran aku pertama, sum up. Jadi, to summarize. Yang pertama, Kak Indri bisa approach, gitu, diskusi heart-to-heart. Dan kedua, apply aja nggak apa-apa. Perkara nanti diizinkan, atau nggak, ya tergantung seberapa kuat kita berdoa kepada yang mengecat lombok. Gimana? Mungkin kalau sama suami, apakah kamu nggak kasian lihat aku, Mas? Aku akan mendita. Gimana? Nanti silakan di... Persuasif lah, pasti Kak Indri. lebih tahu lah ya, karaksenya Mas suami itu. Itu sih, kalau aku. Terima kasih, Kak Eru. Terima kasih, Kak Danyi. Oh iya, sama satu lagi ya. Itu tadi. Grup. Ya, grup. Karena yang dijaga Kak Eru tadi itu, kayak ini kan, mungkin teman-teman belum tahu ya, saya, Kak Adri, dan Kak Eru itu, sebenarnya kami teman satu grup di... Berusaha agak macet sih, Mas. Coba boleh diulang. Nah, iya, iya. Udah aku mati ini. Jadi, aku ulangi ya. Jadi, Kak Adlin, Kak Eru, dan aku itu sebenarnya adalah teman satu grup di Telegram. Jadi, teman-teman yang apply sharpening tahun lalu, kan ada yang lolos sampai ke wawancaran. Nah, itu kami bikin grup sendiri. Nah, di situ itu luar biasa banget gitu ya. Ketemu teman baru, saling share, saling support itu tadi. Sehingga, meskipun mungkin di rumah, mungkin ya, mungkin aku yakin ada juga yang kasusnya seperti Kak Indi. Tapi, di grup itu kita rasanya kayak keluarga gitu, bercanda-bercanda, bahkan di tiap daerah itu meet up. Sering gitu, di daerah Surabaya, Medan, di daerah Jakarta, jadi teman-teman meet up. Nah, itu juga Kak Indi bisa manfaatkan ya, dengan ikut banyak grup persiapan beasiswa yang Kak Indi kejar. Nah, di situ nanti pasti teman-teman seperjuangan, senasib seperjuangan, itu ngumpul. Nah, di situ nanti baru akan kerasa, apalagi sampai lolos ke tahap berikutnya, waduh, itu rasanya kayak, aduh, kalau bisa kita lolos bareng-bareng, guys, nanti ketemu di sana, aduh, dan segala macam lah. Itu dari saya. Terima kasih. Aduh, ada yang resen satu lagi, aku nggak tega, waktunya sih sebenarnya udah habis, tapi yaudah deh, terakhir nih ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, kita bisa hubungin ke admin, kali nanti kita sampaikan tanya Kak Erol sama Kak Dani, mungkin bisa diketik dan kita kirim. Lanjut dulu ke, siapa tadi, apakah pencet atau beneran mau tanya? Atau mungkin ke pencet ya? Atau beneran? Oh beneran. Mas Hardy Nugraha, silahkan Mas. Oke, izin bertanya ya. Selamat malam Kak Anissa, selamat malam Mr. Dance. Selamat malam. Saya mau tanya, Mr. Dance kan sudah berkali-kali nih ya, mengalami kegagalan terus, dan Kak Erol ini kan, semangatnya ini terus tumbuh untuk mendaftar piah siswa. Bagaimana sih untuk kita dalam struggling untuk mendapatkan sesuatu itu, mimpi itu dan semangat itu tetap ada. Gimana nih caranya? Jadi semangat itu agar tetap terus tumbuh, dan kita nggak mudah terpengaruh oleh society di sekitar kita. mau seperti keluarga kita seperti ini, atau teman kita bicara seperti itu yang kurang support kita, tapi mimpi kita itu untuk mendapatkan piah siswa, dan semangat untuk lanjut gila lagi itu akan terus tumbuh dalam diri kita. Itu gimana itu untuk mempertahankan itu dari Kak Erol dan Mr. Dance? Oke, sekarang dantikan Mr. Dance dulu kali. Gimana nih Mr. Dance? Padahal nama aku tak tulis Danny. Oke, oke. Halo, Hardy. Ini rekan saya juga ini. Menjaga semangat itu... Ini yang aku rasakan aja gitu. Maaf, tak matiin ya videoku. Sinanya agak jelek. Maaf banget. Bagaimana mengembangkan diri Anda? Gini, Hardy. Pernyata diketahui bahwa benefit dari kita mengambil beasiswanya, Beasiswa ya. Benefitnya apa sih gitu? Benefitnya adalah satu, kamu dapat knowledge. Kedua, dapat connection. Ketiga, dapat dalam bentuk materi lah ya. Seperti misalkan money gitu, atau mungkin gelar gitu. Nah, setelah itu barang-barang itu mau kamu apain? Jelaskan, salah satunya adalah pekerjaan. Dan yang lain mungkin tujuan sosial kita seperti bikin community, Atau mungkin membantu orang lain. Nah, seandainya nih, kita bisa melakukan hal-hal tadi tanpa beasiswa. Artinya, yang sudah aku sampaikan di awal, Aku nggak begitu terlalu istilahnya kayak, Aduh, scholarship is the only one itu. Satu-satunya jalan linjaku. Kalau nggak sampai-sampai beasiswa, Gua nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak seperti itu juga. Karena tanpa beasiswa pun aku bisa tetap kerja. Tanpa beasiswa pun aku tetap bisa menghidupi keluarga aku. Dan aku masih punya komunitas yang tadi belum saya sampaikan. Jadi, komunitasku ini ngajari bahasa Inggris untuk anak-anak SD gratis. Tiap minggu. Dan mentornya juga volunteer. Yang kami ajari tiap minggu juga. Artinya, benefitnya untuk anak-anak, Mereka otomatis dapat pembelajaran yang accessible gitu. Equal untuk semua orang. Dan bagi para volunteernya, Mereka bisa mempersiapkan diri sebelum terjun ke industri pengajar bahasa Inggris. Mereka paling nggak aku ajari biar ngajarnya lebih oke gitu. Dan itu bisa aku lakukan tanpa beasiswa. Meskipun ketika aku dapat beasiswa, Tentunya impact yang bisa aku dapatkan lebih gede lagi. Nah, dengan pola pikir yang seperti itu, Artinya, ya aku merasa hidup ini banyak jalan gitu. Beasiswa memang oke, sangat penting, Dan sangat beneficial bagi aku. Tapi, if I don't get it, then that's fine. It's not the end of your life. Kita harus tetap move on dong gitu. Sama kayak, kita nembak cewek, Gak dapat, yaudah, it's not the end of your life. Cewek masih banyak gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu yang aku tanamkan. Nah, dan yang kedua, Ketika kamu tidak punya support system yang supportive, Artinya, mungkin tadi sudah kita singgung ya, Artinya carilah orang-orang yang memang senasib seperjuangan. Dan menurutku untuk saat ini yang paling memungkinkan itu adalah, Kalau misalkan online, ya berarti grup-grup beasiswa di telegram sudah banyak sekali, Silahkan cari nanti, Misalkan kamu mau cari beasiswa A gitu, Cari aja gitu, beasiswa A di telegram banyak. Atau kalau misalkan kamu mau yang offline, Ya cari komunitas-komunitas yang memang itu banyak, Apa namanya, scholarship huntersnya salah satunya, Dan kamu tahu juga karena kamu pun dari sana kan di kampung Inggris gitu. Nah, jadi, dengan kita aktif seperti itu, Kita, you won't feel alone. There are many people who are like you, Who can share your, what is it, struggle and your happiness together. Itu kalau dari saya. Silahkan, Kak Ero. Jujur aja, itu juga pertanyaan yang masih bercokol di pikiranku ya, Sejak menerima penolakan dua minggu yang lalu gitu. Kenapa, gimana ya caranya untuk menjaga semangat gitu. Kenapa aku harus tetap semangat gitu bahkan. Tapi mungkin kalau aku melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, Kalau tadi, tadi kan saran aku di awal-awal, Ya mungkin tanya lagi ke diri sendiri, Kenapa mau S2, apa benefitnya gitu. Nah, tapi ada mungkin teman-teman yang masih bingung juga gitu. Kenapa ya harus gitu. Adek aku menyarankan sebetulnya, Kalau bingung kenapa harus, pertanyaannya diubah. Kenapa tidak gitu. Jadi, kayak kalau misalkan meraguk, Kemudian di tengah jalan meragukan gitu kayak, Gimana ya, apakah lanjut, nyoba lagi gitu. Nah, coba ditanya kenapa tidak gitu. Apakah tidaknya itu karena takut, Karena gini, kadang kita tuh nggak mau melanjutkan, Karena sebetulnya kita capek. Nah, kalau capek, menurutku ya, Solusinya bukan quit. Solusinya ya get rest. Jadi, ada bedanya gitu. Kalau misalkan, Kenapa tidaknya mungkin kayak, Lebih karena, Oh, aku nggak ngerti nih, Tahap berikutnya aku nggak ngerti, Aku lost gitu. Ya, cari mentor gitu mungkin. Jadi, mungkin kalau itu bisa membantu, Kalau kenapa harusnya, Bingung nih menjawabnya ya, Masih melalui proses pencarian gitu. Di balik aja pertanyaannya gitu. Karena, Mungkin itu akan, Karena kan mungkin kita takut tadi ya, Lelah, capek, Atau apa yang lain gitu. Tapi, Sebetulnya kalau nanti, Kita udah refleksi, Memang butuh banyak-banyak refleksi sih ya, Selama menerima penolakan, Sampai akhirnya bounce back, Menurutku. Jadi, nggak apa-apa. Tapi, Tadi mungkin selain bertanya, Harus tanyakan juga kenapa tidak. Karena mungkin, Sebetulnya, Kita masih mau nyoba, Cuma takut aja gitu, Atau trauma aja, Karena ditolak gitu. Jadi, Mungkin itu bisa menjadi, Caranya juga ya. Karena aku juga, Masih mencari formulanya juga. Karena masih ditolak, Dan belum, Belum berhasil, Tapi mau mencoba lagi. Mungkin begitu sih. Oke, Kak Hardy masih, Ada yang mau di follow up? Oke, Mungkin itu, Aja kali ya. But anyway, Thanks buat, Kak Eroh dan, Mr. Jani. Mr. Dasko, Sekarang Mr. Jani di mana sih? Banyak ininya ya. Identitinya lumayan banyak ya. Oke, Kayaknya kita udah ada di, Penghujung acara nih. Sebelum, Aku tanyain ke Kak Eroh, Dan, Ke Mas Dhani, Tentang closing statement, Yang menggigit, Dan, Membangkitkan, Semangat kepada teman-teman. Kita mungkin foto bareng dulu kali ya. Teman-teman yang udah bisa on cam, Kita on cam, Nanti aku foto, Per halaman zoomnya ini. Oke. Oke. Kita coba halaman pertama dulu ya. Bentar. Gimana nih caranya? Oh, Begini. Oke. Ada yang bisa bantuin aku? Bentar. 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 Oke. Satu, Dua, Tiga. Oke. Lanjut. Bentar ya. Bentar sih cara, Tiga. Bentar. Ih, Maaf ya. Udah malam. Oke. Oke. Satu, Dua, Tiga. Tiga. Halaman kedua. Satu, Dua, Tiga. Yang ketiga. Satu, Dua, Tiga. Oke. Siapa nih mau kasih penutupan? KRO dulu atau KDani dulu? Mungkin Kak Dani dulu deh. Ganti yang tadi di pertama KRO duluan, sekarang Mas Dani dulu. Mr. Dunn. Baru tadi mau bilang ladies first. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Lebih cocok saya duluan, karena saya gak cocok jadi motivator. Jadi, KRO ini lebih tetap-tata-kata-kata. Kalau saya gak tahu, ya mungkin cowok kali gitu ya. Bercanda-bercanda. Kalau dari aku sih, gini sih, sorry ya, aku orangnya suka becanda selengan. Jadi kalau misalkan aku agak selengan, jangan diambil hati. Tapi, aku ada satu yang ingin aku sampaikan gitu. Intinya sih, semangat lah ya. Bolehlah ada drama, tapi jangan berlebihan. Karena, gimana-gimanapun masih ada yang lebih banyak dari kalian gitu ya. 20 kali belum berhasil gitu. Jadi, kalau kalian belum 20 kali ya, jangan berdrama-drama. Oke, itu tadi bercandanya ya. Sekarang seriusnya, tetap sih ya. Jadi seriusnya gini. Persiapan itu penting ya. Terutama, harus gak dapat. Atau kebalikannya. Mas Dhani, maaf, mengganggu sedikit. Agak putus-putus. Boleh dimatikan aja, mungkin biar pesannya tersampaikan. Siap. Kalau kayak gini, udah jelas belum? Jelas-jelas sekarang. Oke, safe. Ya. Jadi, kalau pesan saya sih, teman-teman ini ya, persiapan itu idealnya setahun lah gitu, kalau kata mentor saya gitu ya. Setahun itu ya persiapan bahasa Inggris, dokumen, dan macam-macam, termasuk perenungan teman-teman sekalian gitu. Khusus untuk IELTS itu, ada beberapa kasus teman-teman yang dapat beasiswa, tetapi kampus belum dapat karena misalkan nih, beasiswa mintanya 6,5. Nah, dapat. Atau ada yang apply-nya nggak pakai IELTS, mungkin pakai TOEFL. Dapat. Tapi, apply kampus nggak dapat karena skornya tidak mencukupi. Nah, itu kan sayang banget gitu. Nah, jadi, kalau bisa sih spare, kecuali kalau misalkan teman-teman sudah siap ya, dokumen sudah siap, SI juga sudah oke, ada yang mau disampaikan, terus nilai IELTS mencukupi, nggak apa-apa lah, istilahnya ya mungkin tiga bulan, dua bulan gitu persiapan. Tapi kalau nggak, saran saya, persiapan, persiapkanlah jauh-jauh hari. Begitu. Jadi, apa ya, terutama bahasa Inggris gitu, kalau bisa dapat tujuh gitu. Bukan kenapa-kenapa, biar, sebenarnya biar kalian bisa survive di situ gitu. Jangan sampai, fokus itu cuma lolos di administrasi aja. itu sayang banget gitu, karena nanti di sana tuh akan lebih gila lagi gitu. Mungkin IELTS itu nggak seberapa gitu, dibandingkan yang akan kalian hadapi di sana. Jadi, persiapan itu penting. Jangan lupa berdoa, terus, orang sekitar juga, kalau misalkan perlu dikomunikasikan, silahkan dikomunikasikan, seperti teman kita tadi ya, dari keluarga, silahkan dikomunikasikan, sehingga semuanya lancar dan enak. Ya, syukur-syukur seperti Kak Ero, keluarganya sangat supportif banget, jadi kita tinggal perlu memusingkan, gimana apply-nya gitu. Jadi, dari keluarga sudah support. Ya, yang terakhir, jangan lupa berdoa, itu pesan saya. Terima kasih. Silahkan, Kak Ero. Kalau aku, teman-teman yang masih berjuang, jangan pernah berpikir, atau merasa, bahwa Anda sendirian gitu ya, karena banyak, banyak yang juga masih berjuang, di luar sana, yang sampai belasan puluhan kali, seperti Mas Dhani juga ada gitu, jadi kita sebetulnya berjuangnya bareng-bareng, mungkin aja nggak kelihatan, karena mereka nggak info ke kita gitu ya, tapi tenang aja, we are in this together, menurutku. Dan, aku sangat encourage, teman-teman, untuk mendokumentasikan, perjalanan, perjuangan beasiswanya, tidak harus di-share, kalau teman-teman tidak nyaman. Yang penting, teman-teman ada nanti, jadi ketika nanti sukses, tahu, oh dulu tuh, susahnya, jatuh bangunnya tuh, kayak gini gitu, dan itu tidak perlu di-share, kalau teman-teman tidak nyaman tadi ya. Yang penting, teman-teman yakin dengan alasannya, kenapa mau S2, impiannya apa, apa yang ingin dicapai dari situ, dan juga nanti bisa dikilas balik, ketika sudah mendapatkan, jadi nggak cuma lewat aja gitu, nanti ketika sudah dapat, kita bisa lebih mensyukuri, bisa lebih ingat, ketika perjuangannya itu, jatuh bangunnya susah banget gitu, sampai belasan, misalnya belasan kali, atau beberapa kali mencoba. Itu sih kalau dari aku ke Arden, jadi semangat terus, dan selamat untuk teman-teman, yang juga sudah mendapatkan beasiswa, ada banyak teman-teman di sini, yang sudah berhasil, jadi silahkan dirayakan pemenangannya, dan juga sukses untuk sekolahnya nanti, di negara masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Kak Ero ini, kasih apa pakai mukanya dan menangis, semoga nanti kalau berdoa, titip doa-doanya, kita semua yang hadir di sini, bisa akhirnya mencapai apa yang dimau, sampai di negara tujuan masing-masing, di universitas impiannya masing-masing, dan harus ingat itu bukan end goal-nya ya, itu hanya media untuk mencapai, apa yang kita mau tuju, dan di sini bisa kelihatan banget ya, nggak ada pattern pasti, mau dapet beasiswa itu, akan jadi tiba-tiba langsung keren, bahkan maksudnya Kak Ero masih dalam perjalanan aja, udah keren banget gitu, jadi nggak usah rendah diri, kok aku belum dapet-dapet, kualitas tuh udah ada di diri kamu, tinggal waktu aja kapan Tuhan akan kasih, jadi sabar-sabar aja, waktunya pasti akan datang, dan yang bisa kita lakukan, coba berusaha. Oke, saya izin tutup sesinya, saya Adlin dari StudiNesia, mohon maaf apabila banyak kekurangan, sampai bertemu di acara selanjutnya, selamat malam semua, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, selamat malam semuanya teman-teman, tetap semangat, terima kasih StudiNesia, bye-bye. Terima kasih semua.